Kekaisaran Angin Es yang berada di perbatasan utara. Selain itu, karena kedua negara berada di perbatasan, mereka kadang-kadang akan memiliki gesekan di antara mereka, tetapi Kekaisaran Ametis takut jelas merupakan pihak yang lebih kuat. Namun, Muhanyi muncul di Kekaisaran Angin Es, dan ketika desas-desus beredar bahwa Muhanyi adalah kandidat yang paling mungkin untuk menjadi murid langsung berikutnya dari Raja Realem, Kekaisaran Ametis Suci tidak lagi berani bertindak sombong di depan ais Kekaisaran Angin. Selain itu, setiap tahun atas kemauan mereka sendiri, mereka bahkan akan mengirim utusan untuk menyeberang jutaan kilometer untuk menawarkan hadiah Aiswin Empire. Karena itu, meskipun kekuatan nasional Kekaisaran Angin Es lebih lemah daripada Kekaisaran Ametis Suci, dalam beberapa tahun terakhir, ada tren samar bahwa ia akan segera menjadi negara terkuat di utara. Dan, jika Muhanyi benar-benar akan menjadi murid langsung Raja Realem, maka menjadi negara nomor satu di Realem Song Salju karena ketenaran negara mereka hanyalah sesuatu yang alami. Aula besar penuh sesak. Seribu tahun pertama Kaisar Angin Es adalah masalah yang sangat besar. Orang-orang yang duduk di aula semuanya adalah figur Aiswin yang berwibawa, tokoh-tokoh kuat yang mengikuti dengan sangat mendalam, bersama dengan para utusan dari berbagai negara. Saat seseorang memasuki aula besar, orang yang paling menarik perhatian adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian ungu sepenuhnya. Dia duduk di kursi-kursi tinggi dengan senyum samar, membawa tingkah laku luar biasa yang kelihatannya dia dilahirkan. Melihat Feng Huita dan Feng Hange, yang meninggalkan tempat duduk mereka sebelumnya, kembali dengan keluarga Situ, Muhanyi, dan Yunce, tatapannya dengan cepat dan cermat menyapu setiap orang dari mereka. Mengikuti setelah itu, dia perlahan-lahan berdiri dengan wajah menunjukkan senyum main-main dan samar. Oh, bukankah Situ Lord wilayah ini? Saya telah lama mendengar bahwa putri Anda memiliki bakat luar biasa, dan diterima di Ice Phoenix Palace ketika ia masih remaja, dan telah diambil sebagai murid Ferry Bing Yun. Suatu prestasi yang benar-benar layak untuk selamat. Petik 2 Saat dia melihat pemuda berpakaian ungu ini, Situ Sionying jelas terpana, saat dia berteriak tanpa sadar. T. The Holy Amethyst Crown Prince Pemuda berpakaian ungu ini sebenarnya adalah putra mahkota Kekaisaran Amethyst Suci saat ini. Seribu tahun pertama Kaisar Angin Es bukanlah masalah kecil di Kekaisaran Angin Es, tetapi ketika datang ke negara-negara lain, mengirim utusan untuk membayar upeti adalah semua yang diperlukan. Namun, dari Kekaisaran Amethyst Suci, negara dengan kekuatan paling nasional di utara Snow Song Realm, putra mahkota sendiri sebenarnya secara pribadi melakukan kunjungan. Kedatangannya benar-benar masalah yang berlebihan, dan tak heran Situ Sionying akan sebodoh ini. The Holy Amethyst Crown Prince sedikit tersenyum, tatapannya beralih kemu Hanyi. Pangeran ke-13, sudah lama. Sudah tujuh tahun sejak kita terakhir bertemu, dan seperti yang diharapkan, sikapmu saat ini jauh melampaui masa lalu. Hanya dengan melihatmu, aku bisa melihat bahwa gelarmu menjadi nomor satu di generasi muda Song Salju bukan hanya rumor kosong. Namun, itu benar-benar sedikit disayangkan bahwa Anda tidak dapat menjadi murid langsung dari Raja Realm. Petik 2 Selain Pangeran Hanyi, dua tamu terhormat lainnya dari Divine Ice Phoenix Sek sebenarnya juga ada di sini. Tidak heran Icewind Emperor secara pribadi akan memberikan sambutannya. Permintaan maaf saya, tampaknya Sekte Surgawi benar-benar sangat menghargai negara Anda yang terhormat. Petik 2 Putra Mahkota Suci yang suci membawa senyum dan kata-katanya penuh dengan kesopanan saat dia memancarkan sikap Pangeran Mahkota suatu negara. Namun, tidak ada satu orang pun yang hadir adalah sosok yang sederhana, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bisa memahami makna dibalik kata-katanya. Setiap kata-katanya mengandung ejekan dan sarkasme yang menusuk hati. Dia mengejek Kaisar S. Phoenix karena sering mengatakan bahwa Muhanyi akan segera menjadi murid langsung dari Raja Realem. Namun, pada akhirnya, semuanya sia-sia. Dengan demikian, pencegahan terhadap Kekaisaran Amatis Suci yang telah berlangsung selama bertahun-tahun secara alami menghilang tanpa jejak sejak saat itu. Belum lagi, kalimatnya, sepertinya Sekte Surgawi benar-benar menghargai negara Anda yang terhormat dengan sangat, bahkan lebih jelas lagi sarkasme. Selain itu, sebelumnya, ketika Kaisar Angin S. Feng Huita menerima transmisi suara Muhanyi yang menyatakan bahwa ia datang dengan dua tamu terhormat dari Divine Ice Phoenix Empire, itu jika ia mendengar melodi Surgawi dan telah mengumumkannya di tempat. Kegembiraan, sebelum membawa serta beberapa orang dan secara pribadi menyerbu keluar dari Aula Besar untuk menyambut mereka. Acara ini bahkan telah membangkitkan kecemasan, keinginan, dan kecemburuan para tamu di Aula Besar. Lagi pula, menerima ucapan selamat pribadi dari tokoh-tokoh penting Divine Ice Phoenix Sekte untuk ulang tahun jelas merupakan suatu kehormatan besar. Namun, dua orang yang mengenakan jubah salju Divine Ice Phoenix Sekte di sebelah Muhanyi tidak hanya sangat muda, kekuatan mereka yang mendalam keduanya hanya di alam asal Divine juga. Bagaimana mungkin mereka menjadi tokoh penting? Mereka hanya dua murid, dan lebih jauh lagi, murid dari peringkat rendah. Mengirim murid yang jauh dari yang sebanding dengan Muhanyi untuk berpartisipasi dalam pesta ulang tahun. Ini hanya riang sampai pada titik di luar riang itu sendiri. Itu sama saja dengan tidak mengirim mereka sejak awal. Orang-orang di Aula Besar secara pribadi menyaksikan dua, tamu Ice Phoenix yang terhormat, ini, dan keinginan serta kecemburuan mereka langsung berubah menjadi kejutan dan kekecewaan. Selain itu, beberapa utusan dan bangsawan dari negara-negara lain mendesah dalam hati, dan bahkan diam-diam tertawa pada diri mereka sendiri. Ketika berita Muhanyi gagal menjadi murid langsung dari Realem King menyebar, kekuatan Nasional Kekaisaran Angin Es sudah sangat memburuk. Selain itu, dalam perayaan ulang tahun ke seribu ini, Divine Ice Phoenix Sekte benar-benar mengirim dua murid berpangkat rendah. Jika berita ini menyebar juga, kekuatan Nasional Kekaisaran Angin Es akan diragukan lagi jatuh sekali lagi. Bahkan ada kemungkinan bahwa mereka akan menjadi bahan tertawaan. Dalam beberapa tahun terakhir, karena Muhanyi, Kekaisaran Ametis Suci telah secara signifikan menyusut kembali di hadapan Kekaisaran Angin Es. Tapi sekarang, Kekaisaran Ametis Suci yang mengirim putra mahkota sendiri, kemungkinan besar untuk menjadi saksi keadaan Kekaisaran Angin Es yang menggelikan. Di mata orang banyak, ejekan yang dia lakukan sebelumnya lebih dari sekadar tidak bermoral. Muhanyi kembali membungkuk sopan saat dia membawa senyum elegan, seolah-olah dia benar-benar tidak menyadari ejekan di balik kata-kata itu. Terima kasih banyak kepada pangeran mahkota suci Ametis untuk pujianmu, Hanyi direndahkan oleh mereka. Cinta besar yang dimiliki master sekte terhadap Icewind Empire kita adalah sesuatu yang tidak bisa kita harapkan untuk dibayar. Untuk memiliki putra mahkota suci yang Ametis secara pribadi melakukan kunjungan hari ini, Hanyi benar-benar terkejut luar biasa. Setelah pesta ini, kita harus ngobrol kecil demi masa lalu. Petik 2 Hahaha Putra mahkota suci yang kudus tertawa terbahak-bahak. Dia perlahan kembali ke tempat duduknya dan tidak lagi berbicara sepatah katapun. Namun, dia terus membawa senyum yang tampaknya berarti di wajahnya. Meskipun Feng Huita marah di dalam hatinya, dia menjaga perasaannya di permukaan dan mengangkat tangannya. Hange, bawa keluarga Regent Lord situ ke tempat duduk mereka, ini. Menghadapi Yun Che, suara Feng Huita berhenti. Sebelumnya, karena dia diliputi kekecewaan, jadi dia tidak benar-benar memperhatikan nama Yun Che. Pada saat ini, dia sebenarnya mengalami kesulitan mengingatnya, tetapi untungnya, dia dengan cepat mengubah cara mengatasinya. Tamu Ice Phoenix yang terhormat ini, kenapa kamu tidak duduk di Regent Lord situ dan keluarganya? Sebelum suara Feng Huita benar-benar jatuh, situ Xion Ying sudah berbalik, duduk di kursi yang digerakkan oleh Feng Hange, mengambil gelas dan meminum isinya sepenuhnya. Jelas, dia menolak duduk dengan Yun Che. Karena canggung, untuk sesaat, Feng Hange tidak tahu apakah dia harus memanggil Yun Che untuk mengambil tempat duduknya. Kemudian, dia mendengar suara muhanyi, ayah kerajaan, itu sedikit tidak pantas untuk saudara senior Yun Che untuk duduk dengan tuan wilayah situ. Petik 2. Bicara, dia mengulurkan tangannya. Kakak senior Yun Che, silakan duduk di kursi tinggi. Jika Anda memiliki permintaan, cukup beritahu hanyi. Petik 2. Arah yang dihadapi tangan muhanyi sebenarnya di sebelah tahta, kursi di sebelah angin es kaisar Feng Huita. Tindakan dan kata-katanya mengejutkan semua orang yang hadir. Feng Huita sangat terkejut, dan kemudian, dia dengan khawatir berkata, Hanyi, kamu. Sebelumnya, kamu memanggilnya sebagai kakak laki-laki. Tidak jelas apakah ada niat di baliknya, tetapi muhanyi menunjukkan ekspresi realisasi tiba-tiba saat ini. I ini, sudah lama sejak putra ini telah kembali ke negara itu, dan terlalu kewalahan dengan sukacita ketika melihat ayah kerajaan. Saya benar-benar lupa tentang masalah besar ini. Petik 2. Dia berdiri di sebelah Yun Che dan berkata dengan pandangan tegas yang tak tertandingi, Ayah kerajaan, kakak senior Yun Che bukan hanya kakak senior saya. Ayah kerajaan harus menyadari bahwa Raja Realem baru saja menerima seorang murid langsung baru setengah bulan yang lalu, dan murid langsung ini tepatnya adalah saudara senior Yun Che. Petik 2. Kata-katamu hanyi langsung membungkam seluruh aula besar. Kata-kata, Raja Realem, dan murid langsung, telah mengejutkan semua orang seolah-olah petir tiba-tiba jatuh dari langit yang cerah, wajah mereka paling rendah. Sebagai kaisar suatu negara, bahkan Fenghui tak terpana untuk waktu yang lama sebelum mendapatkan kembali akal sehatnya. Wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan dan mungkin sebelumnya langsung ditutupi dengan rasa takut. Bahkan tubuhnya, yang membawa gengsi seorang kaisar, buru-buru membungkuh saat dia berbicara dengan ketulusan dan ketakutan. Ye Yun muda, jadi kamu sebenarnya? Kami? Ah! Tidak, Raja kecil ini tidak memiliki mata untuk mengenali Gunung Tai. Bukan saja saya tidak dapat menyambut Anda dari jauh, saya telah beberapa kali menampilkan kesalahan tersebut. Saya harap Yang Yun dapat mengampuni. Mengampuni dosa-dosa saya. Fenghui tak sedikit bingung dengan kata-katanya karena takut. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, bagian belakang kepalanya sudah basah oleh keringat dingin. Tatapannya beralih, dan dengan nada menyalahkan, dia berkata, Hanyi, Yang Yun adalah tamu terhormat dengan kapasitas surgawi, ha bagaimana? Bagaimana Anda tidak bisa memberitahu kami tentang masalah ini sama sekali? Jika dia tahu bahwa murid langsung Raja Realem akan mengunjungi, tidak hanya dia akan secara pribadi menyambutnya, menyambutnya dari jarak 10.000 km adalah yang paling dia lakukan. Muhanyi tersenyum dan berkata, Ayah kerajaan, bukan anak ini yang tidak masuk akal. Meskipun saudara senior Yunce memiliki status yang terhormat, dia sederhana dan baik hati, dan dia tidak pernah membuli orang lain dengan statusnya. Bahkan, dia selalu memikirkan orang lain. Dia takut memberitahu Anda sebelum waktunya akan membanjiri dan memengaruhi perayaan ulang tahun Ayah kerajaan sehingga tidak ingin saya memberitahu Anda sebelumnya. Perintah kakak senior adalah sesuatu yang anak ini tidak bisa tidak patuhi. Namun, karena kegembiraan, saya tidak dapat memberitahu Ayah kerajaan dengan cepat tentang status kakak Yun Yunce. Ini memang kesalahan saya, dan saya bersedia dihukum oleh Ayah kerajaan. Petik 2. Yunce dengan sopan berkata, Icewind Emperor, tidak perlu formalitas seperti itu. Junior ini ada di sini untuk memberi selamat atas nama Tuhan saya. Berperilaku demikian akan membuat junior ini merasa tidak nyaman. Petik 2. Meskipun Yunce hanya melakukan busur sopan santun junior, itu mengejutkan Feng Huita untuk mengambil langkah mundur saat dia mengembalikan busur dengan bingung. Ye Yun muda, bagaimana mungkin itu adalah raja kecil ini yang tidak memberikan penerimaan yang baik. Cepat datang. Silakan duduk di kursi tinggi, duduk di kursi tinggi. Petik 2. Kepala Feng Huita masih berkeringat. Suara dan tubuhnya masih bergetar seperti sebelumnya. Itu bukan karena kekuatan mentalnya lemah, melainkan orang di depannya adalah murid langsung dari Raja Realem. Penguasa suatu negara memang status terhormat, tetapi dibandingkan dengan murid langsung dari Raja Realem, itu hanyalah keberadaan pesawat lain. Di depan murid langsung, dia hanya bisa disebut sebagai Tuhan Desa Kecil. Lupakan seribu tahun pertama, bahkan perayaan 10 ribu tahun pertamanya bukanlah peristiwa yang berani dipikirkan seseorang yang memiliki status seperti itu untuk hadir. Jika Tuhan Aula berkunjung, itu sudah bisa dianggap sebagai hadiah surgawi. Agitasi, keterkejutan, dan ketakutan hanyalah sebagian kecil dari apa yang ia rasakan, karena ia sebagian besar diliputi oleh perasaan kehilangan dan sangat tidak percaya. Feng Huita bukan satu-satunya yang terkejut dan bingung. Putra mahkota Feng Hange tampak seolah-olah telah ketakutan, ketika dia berdiri di sana, tidak berani bergerak atau berbicara. Para tamu di Aula Besar sudah lama berdiri, mata mereka terhadap Yunce semua membawa rasa takut dan hormat yang mendalam. Berita tentang Snow Song Realem King mengambil murid langsung baru telah lama menyebar ke seluruh Snow Song Realem. Mereka tidak tahu namanya, tetapi mereka sadar bahwa dia datang dari alam yang lebih rendah dan bahwa meskipun kekuatannya yang mendalam hanya di pintu masuk jalan surgawi, dia memiliki bakat yang bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Dia benar-benar mengalahkan Muhanyi dan Mufeiksue dalam ujian, dan masa depannya tidak terbatas. Namun, tidak pernah mereka harapkan, juga mereka tidak berani percaya, bahwa dia benar-benar akan menghadiri pesta ulang tahun Kaisar. Selanjutnya, dia bahkan berdiri di depan mata mereka. dan tidak lagi membawa sedikitpun senyum senangnya dari sebelumnya. Wajahnya dengan wajah tampan berubah pucat pasi, dan di bawah ketakutan yang sangat besar, dia benar-benar kehilangan kekuatan dan sikap pangeran mahkota. Setiap helai rambut di tubuhnya tertutup dingin yang menusuk tulang. Tidak ada yang bisa melupakan pernyataan humoris arogan yang dibuatnya tepat di depan Yun Che sebelumnya. Dia, sebenarnya, murid langsung dari Realem King dari rumor. Mulut situ-situ menganga, dan dia akhirnya berhasil menutupnya setelah beberapa saat. Kami sebenarnya membuatnya berjalan di belakang kami sebelumnya, itu benar-benar. Kesalahan besar. Eh, Sion Ying, apa yang salah? Tubuh situ Sion Ying lurus dan kaku, namun wajahnya sepucat kertas. Upil di matanya membesar dan kemudian berkontraksi pada saat berikutnya. Seluruh tubuhnya bergetar seperti saringan, dan cangkir anggur yang secara tidak sadar dipegang erat oleh tangannya telah lama membasahi tubuhnya dengan anggur dari gemetaran, tetapi dia belum menyadari hal ini. Bab 1022 Taring di Malam Hari Kondisi situ Sion Ying sangat menakutkan bagi nyonya Situ dan Musiaolan. Musiaolan buru-buru bertanya dengan suara lembut, Ayah, ada apa? Apakah Anda merasa tidak sehat? Bibir situ Sion Ying membuka dan menutup beberapa kali tetapi dia tidak dapat berbicara sepatah katapun. Hanya setelah tenggorokannya dipukul dengan keras untuk sesaat, dengan tegukan, dia menarik napas sedikit. Namun, wajahnya tetap pucat pasi, tidak, tidak apa-apa, dia, dia, benar-benar. Sepanjang hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat reaksi yang berlebihan dari ayahnya. Musiaolan tertawa terbahak-bahak, Hehe, bahkan ayah sangat takut pada identitasnya. Ini sebenarnya baik-baik saja, meskipun Yun Chee adalah murid langsung Master Sekte, dia hanya seperti yang dijelaskan oleh Saudara Senior Hanyi. Dia tidak akan pernah mengandalkan identitasnya untuk menggertak orang lain. Sama seperti, bagaimana dia masih memanggilku kakak perempuan senior bahkan setelah menjadi murid langsung Ketua Sekte dan tidak memiliki perilaku arogan seseorang yang menempatkan dirinya di atas orang lain. Dulu saya merasa bahwa ada begitu banyak hal menjijikan tentang dia tetapi sekarang, saya merasa bahwa dia memiliki banyak sifat yang menguntungkan. Petik 2. Oh, itu ayah yang benar, saat itu di Bahtera yang dalam, apa yang kamu katakan saat menepi? Seharusnya tidak, menjadi sesuatu yang kasar, bukan? Mu Xiaolan bertanya. Akan lebih baik jika Mu Xiaolan tidak menyebutkan ini. Begitu dia ingat bagaimana dia dengan dingin mengancam dan menunjukkan penghinaannya kepada Yun Chee sebelumnya, tubuh Situ Xion Ying bergetar ketika dia jatuh ke tanah dengan pantatnya, menyebabkan kursi itu hancur dalam proses. Tidak ada yang meragukan identitas Yun Chee. Di alam Song Salju, selain mereka yang lelah hidup, tidak ada yang berani menyamar sebagai murid langsung Raja Realem. Selain itu, orang yang telah mengungkapkan identitasnya adalah Muhanyi. Di bawah keterkejutan dan intimidasi luar biasa yang dibawa oleh murid langsung Raja Realem, Allah begitu sunyi sehingga bahkan setetes pin pun dapat didengar. Tidak ada yang berani bernapas terlalu keras. Feng Huita dan Feng Hange berdiri di kedua sisi dengan tubuh tertunduk. Mereka tidak berani bergerak sebelum Yun Chee duduk. Yun Chee tidak berjalan ke depan tapi malah mengeluarkan kasing salju putih sempurna. Dia membukanya di depan semua orang dan sembilan rumput berdaun, dikelilingi oleh kecemerlangan biru es, muncul. Dalam sekejap, hawa dingin yang sangat murni memenuhi seluruh aula, menyebabkan pikiran semua orang jernih ketika tatapan mereka tertuju padanya, tidak mampu melepaskan diri. Icewind Emperor, rumput ini dikenal sebagai Nine Leaf Frost Glice dan merupakan salah satu rumput unik yang ditemukan di Heavenly Nether Frost Lake. Itu dapat meremukkan tubuh seseorang dan menjernihkan hati seseorang. Saya harap Anda akan menerima hadiah saya yang sederhana ini untuk ulang tahun seribu tahun Anda. Petik 2. Meskipun sasarannya adalah tandukilin, karena dia datang untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun, wajar saja jika dia tidak datang dengan tangan kosong. Glacier 9 Daun S ini adalah hadiah ucapan selamat yang telah ia buat pada saat terakhir saat dalam perjalanan ke sini. Itu memang salah satu rumputan unik yang tumbuh di Heavenly Nether Frost Lake dan harus menjadi hadiah yang bagus untuk penguasa suatu negara. Muswanyin telah mengurungnya di Heavenly Nether Frost Lake selama periode waktu ini. Karena itu, dia pasti mengumpulkan sebanyak mungkin bunga dan rumputan unik di dalamnya. Namun, dia masih jauh meremehkan bobot tiga kata, Heavenly Nether Frost Lake miliki di Snow Song Realm. Setelah mendengar bahwa itu tumbuh di Heavenly Nether Frost Lake, semua orang dia olah. Termasuk Muhanyi dan Musyaolan, mulut mereka terbuka lebar dan bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Feng Huita perlahan-lahan mengulurkan kedua tangannya tetapi tidak berani bergerak maju untuk waktu yang lama. Suaranya bergetar ketika dia berbicara, barang sakral, bagaimana mungkin raja kecil ini mungkin menerima hal seperti itu. Karena itu adalah isyarat yang baik dari kakak senior Yun Che, ayah kerajaan harus menerimanya, kata Muhanyi sambil tersenyum. Baru pada saat itulah Feng Huita meraih dengan tangannya dan menerima sembilan daun es glasir. Gerakannya sangat hati-hati ketika dia menangkupkannya kedadanya, suaranya masih bergetar ketika dia berkata, raja kecil ini tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan mendapatkan benda suci dari Heavenly Nether Frost Lake di masa hidup ini. Berkenaan dengan kebaikan besar raja alam agung dan muridnya yang terhormat, dia bisa membalas gerakan seperti itu. Petik 2 Apapun yang berasal dari Heavenly Nether Frost Lake, bahkan sebutir pasir, bisa dikatakan benda suci di mata orang-orang. Yun muda, bahkan dalam keadaan emosinya, Feng Huita berbicara dengan sikap serius, karena Anda telah mengunjungi Icewind kali ini, Anda harus tinggal selama beberapa hari lagi dan memberi raja kecil ini kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Oh, jika Yang Yun memiliki permintaan atau instruksi mulai sekarang, jangan ragu untuk memberitahu raja kecil ini. Raja kecil ini akan melakukan apa saja sesuai kekuatannya dan bahkan 10 ribu kematian tidak akan bisa menghentikan saya. Petik 2 Ini adalah sanjungan dan pujian dari kaisar suatu negara. Namun, tanggapan Yun Che melebihi harapan semua orang. Dengan ketenangan yang bukan milik seseorang seusianya, dia dengan santai melambaikan tangannya, Icewind Emperor, kata-katamu terlalu berat. Junior ini datang untuk memberikan penghormatan atas nama guru dan hanya tamu biasa. Petik 2 Di aula, sanjungan diberikan dari jauh, Yang Yun tidak hanya memiliki status terhormat dan bakat yang tak tertandingi sejak awal waktu, tetapi juga sangat sederhana dan sopan. Benar-benar mengagumkan. Petik 2 Setelah sanjungan pertama ini diberikan, orang-orang di aula segera sadar kembali seolah-olah mereka telah terbangun dari tidur. Dengan demikian, bahkan lebih banyak sanjungan mulai dikirim dalam gelombang. Ini adalah pertama kalinya aku melihat individu yang luar biasa. Yun muda adalah setelah semua murid yang dipilih dari Raja Realem Besar kita, bagaimana mungkin dia tidak menjadi manusia di antara manusia. Petik 2 Memilih penerus seperti itu tidak hanya nasib baik Raja Alam Agung kita tetapi juga nasib baik dari alam song salju kita. Petik 2 Ekspresi The Holy Amethyst Crown Prince tetap kaku untuk waktu yang lama sebelum akhirnya sedikit meredah. Dia mengambil beberapa langkah ke depan ketika dia membungkuk dan berkata, agar diberkati untuk menyaksikan sendiri keanggunan saudara Yun, perjalanan pangeran kecil ini ke Aiswin kali ini tidak sia-sia. Tidak, bukan perjalanan ini, tapi seluruh hidup pangeran ini. Pangeran ini juga ingin mengucapkan selamat kepada Kaisar Angin Es karena telah menerima kemurahan hati seperti Raja Alam Agung dan Saudara Yun. Petik 2 Ketika menghadapi Feng Huita sekali lagi, sikap makota-makota suci ametis benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia tidak lagi sedikit bersemangat atau sombong. Setiap kata yang dia ucapkan mengandung kecemasan yang mendalam. Hahaha, Feng Huita tertawa terbahak-bahak. Setelah ketakutan awal, hal berikutnya yang naik ke titik tertinggi adalah semangatnya. Murid langsung Realem King telah secara pribadi datang ke perayaan ulang tahunnya. Dan itu bahkan dibawah perintah pribadi Realem King. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak pernah terjadi di semua negara Song Salju, apalagi fakta bahwa ia telah menerima hadiah berharga yang datang dari Heavenly Neter Frosley. Kemuliaan yang dia rasakan saat ini seratus kali lebih besar daripada ketika dia pertama kali naik tahta saat itu. Yun Muda, cepat datang dan duduk. Para tamu saya yang terhormat, hari ini adalah kejutan terbaik yang pernah kami alami. Kita tidak akan menyesal bahkan jika hidup kita berakhir hari ini. Semua orang, ikut minum bersama kami dibawah kehormatan dan kemuliaan yang secara pribadi diberikan kepada Yun Muda dan Raja Realem. Tidak ada yang akan pergi sampai mereka mabuk. Hahaha. Dalam keadaan bersemangatnya, Feng Huita tidak melupakan masalah penting. Dia praktis berteriak ketika dia mengirim transmisi suara terkonsentrasi. Cepat. Cepat menyiapkan Ice Maiden Palace lagi. Keluarkan lampu es, permadani roh es. Simpanan tersembunyi minuman keras roh 10 ribu tahun saya dan buah-buah langka itu. Dapatkan Palace Master Feng Shui untuk pergi ke kota untuk memilih 10. Tidak. Pilih 20 perawan kelas 1. Bersegeralah. Jika semua ini tidak siap dalam 6 jam, kami secara pribadi akan memenggal kalian semua. Tunggu. Pastikan bahwa Hanjin siap dan siap melayani di Istana Ice Maiden. Feng Huita jelas telah kehilangan keagungan seorang kaisar saat dia berteriak keras sementara semua orang dengan cepat merespons. Maka dimulailah ulang tahun kaisar angin es dengan cara yang tak seorang pun akan harapkan. Hanya setelah langit gelap, akhirnya berakhir. Aktor utama ulang tahun kaisar telah berubah dari Feng Huita menjadi Yunce. Ketika mereka melihat betapa Yunce tidak bersahaja, orang-orang dari Snow Song realem dengan status dan posisi yang sangat tinggi dengan cepat menyerbu ke depan dalam suksesi. Pujian, sanjungan, boot leaking, dan nafas kekaguman tidak pernah berhenti. Perlakuan yang diterima Yunce setelah identitasnya diketahui telah berubah sepenuhnya, secara menyeluruh mengungkapkan apa yang dikenal sebagai sifat manusia. Fakta ini tidak berhubungan dengan apakah seseorang berada di benua langit yang mendalam atau alam dewa. Tetap tidak berubah dimanapun seseorang pergi. Malam turun. Mu hanya berdiri sendirian di bawah pohon es. Ekspresinya tenang ketika dia diam-diam bermain dengan bunga es di tangannya. Pandangannya dengan tenang melihat ke depan sementara cahaya di matanya tetap fokus, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu dengan sangat keras. Saudara ke-13, mengapa kamu ada di sini? Seorang toko berpakaian mewah dengan cepat tiba di sisinya. Itu adalah pangeran mahkota angin es, Feng Hange. Dia berbicara dengan nada menyalahkan, bukankah ayah kerajaan meminta Anda untuk menemani Yunce? Ketika saya melihat bahwa Anda tidak ada sekarang, saya mendapat kesan bahwa ayah kerajaan dan Anda pergi untuk mengirim tamu. Apa yang kamu melamunkan sendirian di sini? Ini akan menjadi bencana jika kita tidak benar-benar menghibur Yunce. Petik 2. Ding. Bunga es di tanganmu hanya hancur, berubah menjadi debu es saat dia mengepalkan tangannya. Dia dengan lembut tersenyum dan berkata, jangan khawatir Royal Brother, dia tidak membutuhkan perusahaan saya. Demikian juga, ada sesuatu yang sangat membingungkan saya. Karena Anda di sini, Anda mungkin bisa menghilangkan keraguan saya. Petik 2. Apa itu? Feng Hange mengerutkan kening. Mu Hanyi berbalik. Di bawah langit yang gelap, matanya memiliki perasaan suram yang membuat jantung seseorang berdebar. Mengapa menurutmu Tuan Sekte mengizinkan Yunce untuk berpartisipasi dalam ulang tahun ayah kerajaan? Feng Hange sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia menjawab, ini. Bantuan ini memang agak terlalu besar dan ayah kerajaan benar-benar lengah. Namun, tebakan saya adalah bahwa karena saudara ke-13 selalu dipandang sebagai orang yang paling mungkin menjadi murid pribadi langsung Realem King selama beberapa tahun terakhir tetapi Realem King masih memilih orang lain bahkan dalam menghadapi ini. Dia mungkin merasa bahwa ini pasti akan mempengaruhi prestise Ice Win dan telah mengecewakan Ice Win Empree kita. Jadi dia memerintahkan Yunce untuk datang sebagai bentuk kompensasi dan untuk agak mengembalikan prestise kekaisaran angin es kami. Petik 2. Hahaha, Mu Hange tertawa keras. Royal Brother, apakah Anda benar-benar percaya pada kata-kata yang baru saja Anda katakan? Mu Hange. Jika itu adalah sekte lain atau negara lain, untuk situasi seperti itu, metode serupa memang akan digunakan untuk menghibur hati orang-orang. Tapi, menurut Anda siapa Master Sekte itu? Di matanya, kekaisaran angin es kami yang luar biasa hanyalah negara semut. Dia bahkan tidak akan merasakan sedikitpun rasa bersalah jika dia dengan santai menghapus seluruh negara kita. Petik 2. Tidak ada yang punya hak untuk membuatnya mengkompensasi apapun. Dalam 10.000 tahun Master Sekte tetap di posisinya, negara-negara tua yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh, kekaisaran berubah dan kaisar baru naik tahta. Namun, dia tidak pernah peduli dengan semua ini dan mereka juga tidak layak mendapatkan perhatiannya. Namun, dia mengirim murid langsungnya yang baru direkrut ke perayaan seribu tahun ke-10 ayah yang lemah. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, ini sama sekali tidak normal. Paling tidak, tidak mungkin bagi Yunce datang hanya untuk menawarkan ucapan selamat ulang tahun. Petik 2. Kata-katamu hanyi menyebabkan Feng Hange tertegun untuk sementara waktu. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kata-katamu masuk akal, ini hanyalah tebakan liar. Menurut Anda siapa Raja Realem besar itu? Pikirannya bukan untuk kita duga. Selain itu, Anda mengatakan sebelumnya bahwa kekaisaran angin es kami hanyalah tanah semut di mata Raja Alam. Apa yang bisa ada di negeri semut yang bisa menarik perhatian Raja Realem? Jangan biarkan imajinasi Anda menjadi liar, semestinya menghibur tamu kami yang berharga. Tidak peduli apa niatnya, kedatangan Yunce hanya bisa membawa manfaat tanpa akhir bagi kekaisaran angin es kami dan kami tidak bisa sedikitpun lalai dalam menerimanya. Petik 2 Sesuatu yang bisa menarik perhatiannya. Kata-kata ini membuat muhanyi mengerutkan kening ketika matanya perlahan menyipit, menjadi jauh lebih dalam. Apa yang kamu katakan, muhanyi tidak bisa dengan jelas menangkap gumamannya. Tidak ada, muhanyi mengangkat kepalanya, menjadi murid langsung master sekte benar-benar luar biasa. Semua harus menundukkan kepala mereka dengan patuh apakah mereka bangsawan atau penguasa. Bahkan ayah kerajaan tidak bisa membantu tetapi meremehkannya. Petik 2 Tentu saja, Feng Hange melanjutkan, siapa yang berani memprovokasi murid langsung Realem King? Siapa yang berani tidak hormat kepadanya? Saudara ke-13, mengapa tiba-tiba Anda mengalami kesedihan seperti itu? Petik 2 Aku hanya agak tidak ditugaskan. Muhanyi dengan lembut menghela nafas, saudara kerajaan mungkin tidak mengetahui hal ini tetapi kemenangan sudah ada dalam genggaman saya dalam kompetisi pemuridan langsung sebelumnya. Namun, pada akhirnya, itu hanya beberapa detik singkat. Atau yang lain, semua ini akan menjadi milikku. Muhanyi yang telah dengan tenang menerima, Yunce menggertakkan giginya pada saat ini ketika jari-jari tangannya yang mengepal erat berubah menjadi putih. Feng Hange berjalan maju dan mengulurkan tangannya untuk menepuk pundak muhanyi. Aku dan ayah kerajaan juga sangat frustrasi dan tertekan ketika kami tahu bahwa Anda tidak dapat menjadi murid langsung. Saya dan ayah kerajaan memahami usaha dan harapan Anda selama bertahun-tahun dan kami tahu itu tidak mudah bagi Anda. Namun, ini adalah takdir dan kita hanya bisa menerimanya. Pemilihan murid langsung Great Realm King selalu sangat keras. Karena dia memilih Yunce, pasti ada sesuatu tentang dia yang melampaui orang lain. Jadi jangan terlalu memikirkan ini. Petik 2. Saya tidak dapat menyangkal bahwa dia memang memiliki poin yang luar biasa. Dia berada di pusat perhatian di majelis sekte besar setengah bulan yang lalu sementara saya menjadi batu sandungan yang menggelikan. Muhanyi menarik nafas dalam-dalam sebelum dia melihat ke langit. Tiba-tiba suaranya santai. Royal Brother, jika Yunce tiba-tiba menghilang dari dunia ini, akankah hal-hal yang menjadi milik saya kembali? Kata-kata yang sangat lambat ini langsung menakuti Feng Hange sampai wajahnya berubah pucat. Kamu. Apa yang kamu katakan? Dia melihat dengan panik dan hanya setelah dia memastikan bahwa tidak ada orang di dekatnya, apakah dia dengan erat meraih lengan Muhanyi dan berkata dengan waspada, apakah kamu gila? Apakah anda benar-benar berencana? Hehehe, Muhanyi hanya dengan lembut terkekeh, tidak perlu menjadi saudara kerajaan yang tegang, saya hanya berbicara tanpa berpikir. Petik 2 Berbicara tanpa berpikir, mata Feng Hange terbuka lebar sementara keringat dingin muncul di seluruh tubuhnya. Dia mengepalkan giginya dan berkata, apakah kata-kata ini yang bisa diucapkan begitu santai? Kemampuan degrit realem king luar biasa, anda. Anda. Tentu saja saya tahu, Muhanyi tanpa tergesa-gesa melepaskan lengan Feng Hange dari tubuhnya sementara dia tersenyum dengan cara yang sangat biasa. Bahkan jika aku memiliki keberanian yang sebesar langit, aku tidak akan berani berpikir tentang hal memalukan yang digambarkan oleh saudara kerajaan dalam hatinya. Terlebih lagi, Yunce saat ini berada di kekaisaran angin es kami. Jika ada yang berani menyakitinya, bahkan jika saya memiliki pemikiran seperti itu, saya hanya bisa mati-matian melindunginya dengan hidup saya. Atau yang lain, jika sesuatu yang buruk terjadi, dibawah amarah Master Sekte, tidak hanya anda, saya, dan Bapak Kerajaan, bahkan seluruh angin es kita akan dilakukan. Petik 2 Feng Hange dengan tegas menatap Muhanyi. Lama kemudian, jantung dan jantungnya yang berdenyut akhirnya kembali normal. Dia berkata dengan suara serius, saya tahu bahwa anda tidak memiliki keberanian seperti itu tetapi anda pasti memiliki pemikiran seperti itu. Setelah hari ini, anda tidak akan pernah dapat memiliki pikiran seperti itu lagi. Tidak peduli seberapa tidak mau, anda harus hormat dan patuh seperti ayah kerajaan kepada Yunce. Apakah ini jelas? Petik 2 Aku tahu, Royal Froder adalah orang yang paling mengerti saya di dunia ini. Anda harus tahu bahwa saya bukan seseorang yang akan melakukan hal seperti itu. Jangan khawatir, ekspresimu Hange tenang saat dia menjawab. Feng Hange mengangguk. Saat itulah dia benar-benar menghilangkan kecemasannya. Anggap saja aku tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Saya akan menemani Yunce. Anda tinggal di sini dan jernihkan pikiran anda terlebih dahulu sebelum bergabung dengan kami nanti. Petik 2 Feng Hange menggunakan energi yang mendalam untuk menghilangkan semua keringat dingin di tubuhnya. Dengan napas lega, dia cepat-cepat pergi. Langkah kakinya dengan cepat menghilang ke kejauhan. Baru saat itulah Muhange berbalik dan menyaksikan sosok Muhange menghilang dari pandangannya. Matanya sedikit menyipit ketika cahaya di matanya menjadi semakin gelap dan menyeramkan sementara ejekan sedingin es keluar dari mulutnya. Inilah sebabnya kamu akan selalu menjadi sampah yang tidak akan pernah mencapai hal-hal besar. Petik 2 Bab 1023 Perasaan Bahaya Setelah jamuan makan, Yunce mengambil keuntungan dari Feng Huita mengirim tamu pergi untuk mencari waktu untuk menyelinap ke belakang istana. Di sana, dia dengan santai berjalan sebentar, sebelum akhirnya berhenti di depan sebuah kolam yang anehnya tidak membeku. Saat Yunce mengamati dedaunan hijau mengambang di air, dia menghela nafas. Telinganya masih berdengung bahkan sekarang sebagai hasil dari beberapa hari parau tetapi dia masih tidak memiliki petunjuk sedikitpun tentang bagaimana dia bisa mendapatkan tanduk ais kilin. Ini jauh lebih sulit dari yang diharapkan, Yunce dengan putus asa berpikir untuk dirinya sendiri. Untuk musuanyin, itu hanya masalah berbicara tetapi untuk Yunce, dia tidak tahu bagaimana dia harus membuat permintaannya. Bagaimanapun, dia tidak punya permusuhan dengan Icewind Emperor. Selain itu, Kaisar Angin S telah memperlakukannya dengan sangat hormat dan bahkan menyatakan bahwa ia bersedia mati sepuluh ribu kali untuknya. Bagaimana dia bisa langsung membuka mulutnya dan meminta klakson kilin. Lagi pula, di hati Kaisar Angin S, Halidom itu adalah perwujudan kekayaan negaranya. Tampaknya benar-benar di dalam realm Song Salju, tidak ada yang bisa membuat permintaan seperti itu di luar musuanyin. Tetapi jika dia tidak pergi begitu saja dan mengajukan permintaannya, bagaimana lagi dia bisa mencapai tujuannya? Apakah dia benar-benar harus mencurinya? Tetapi karena itu adalah Halidom, itu harus disembunyikan di tempat rahasia dan dijaga ketat. Bahkan jika dia mengkonfirmasi keberadaannya, bagaimana dia bisa mencurinya? Musuanyin secara khusus menekankan poin bahwa dia harus melakukan ini sendirian, namun dengan kekuatannya yang sangat besar saat ini, penjaga istana tingkat tinggi manapun dapat membunuhnya. Selain itu, Mu Xiaolan, yang akhirnya datang. Lebih lemah dari dia, faktor lain yang menahannya. Eh, Yunce, jadi disinilah Anda lari ke petik dua. Sementara Yunce ragu-ragu untuk dirinya sendiri, langkah lembut Mu Xiaolan mendekatinya saat dia melompati ke depan di depan Kinlai. Dia dengan gembira tersenyum ketika dia bertanya, Hehe, apakah kamu merasa kuat dan hebat hari ini? Yunce hanya menghela nafas. Dia tidak punya jawaban. Eh, kenapa Anda tampaknya tidak bahagia? Mu Xiaolan bertanya saat dia mengulurkan kepalanya dan mengamati wajah Yunce yang benar-benar tanpa ekspresi. Apa yang bisa membuatmu bahagia? Yunce mengerutkan bibirnya. Memem, semua orang itu memuji kamu dan menjengkelkan kamu, mereka semua bersaing satu sama lain untuk menawarkan minuman. Bahkan ayah kerajaan saudara senior Hanyi, Kaisar, harus membungkukkan punggungnya saat berbicara dengan Anda. Saya tidak percaya bahwa Anda tidak merasakan sedikitpun kebanggaan di hati Anda. Mu Xiaolan terhibur saat pipinya menggembung. Yunce menghela nafas lagi ketika berkata, apakah kamu berpikir bahwa orang yang benar-benar mereka hormati dan takuti adalah aku? Ah, Mu Xiaolan menjadi linglung. Tidak, Yunce menggelengkan kepalanya, orang yang benar-benar mereka hormati dan takuti adalah tuanku. Petik 2. Sebelum statusku sebagai murid langsung diungkapkan, tidak seorang pun di aula besar yang peduli bahkan menatapku. Bahkan, Icewind Emperor bahkan tidak ingat namaku, yang baru saja aku berikan padanya. Bukan hanya mereka juga, di bahtera yang dalam, ayahmu mencemoh kelahiran dan statusku tanpa berpikir dua kali dan dengan tegas mengatakan padaku untuk menjauh darimu. Petik 2. Ah, Mu Xiaolan menjadi sangat terkejut, wajahnya yang kecil menjadi pucat saat dia tergagap. Ayah, dia. Dia. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu gugup. Lagipula, aku tidak pernah mengatakan aku menyalahkan ayahmu atas tindakannya. Yunce mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk kepala Mu Xiaolan. Ketika kamu kembali ke tempat ibu dan ayahmu nanti, kamu harus ingat untuk memberitahu ayahmu bahwa tidak perlu terjebak masalah itu dan bahwa tidak perlu baginya untuk secara pribadi mendekati aku hanya untuk meminta maaf karena aku tidak peduli sama sekali. Membuatnya tidak bisa tidur di malam hari. Petik 2. Tangan Mu Xiaolan memukul dahinya ketika dia akhirnya mengerti mengapa ayahnya begitu tanpa jiwa dan diam hari ini. Dia dengan cemas bertanya, ayah, dia sebenarnya. Kamu, kamu, kamu benar-benar tidak menyalahkannya, kan? Untuk apa menyalahkannya, Yunce mengangkat bahunya, bukankah ini normal? Dengan kekuatan dan latar belakang saya yang dalam, sosok kuat manapun akan memperlakukan saya seperti ini. Petik 2. Selain itu, satu-satunya alasan sikapnya berubah adalah karena statusku sebagai murid langsung sekte master. Petik 2. Untuk guru, bahkan jika dia bukan Raja Realem Song Salju dan master sekte S.Phoenix, orang-orang dari Realem Song Salju masih akan secara alami menghormati dan takut padanya. Bagi saya, saya khawatir jika saya tidak memiliki status yang telah diberikan kepada saya oleh guru, orang-orang di sini bahkan tidak akan melihat saya, apalagi memuji dan menghormati saya. Jadi, tidak ada yang bisa membuat saya senang. Sebaliknya, hari ini telah memungkinkan saya untuk lebih memahami bahwa kekuatan adalah satu-satunya hal yang dihormati di dunia. Petik 2. Musyaolan dengan kosong berdiri di sana untuk sementara waktu dan kemudian menggelengkan kepalanya saat dia membantah, apa yang kamu katakan tidak sepenuhnya benar. Meskipun kekuatan mendalam Anda saat ini tidak terlalu istimewa, bakat bawaan Anda dengan S benar-benar tinggi dan Anda adalah murid langsung dari Raja Realem Besar. Dalam waktu dekat, Anda pasti akan bisa menjadi sosok yang kekuatannya jauh lebih besar dari orang lain. Tidak ada keraguan bahwa ini akan terjadi. Itu sebabnya mereka semua memperlakukan Anda dengan sangat baik sekarang. Petik 2. Lupakan, Yunce dengan acu-ta'acu menyatakan, ngomong-ngomong, dalam 2-3 tahun lagi. Paling lama 3 tahun, aku akan meninggalkan tempat ini. Di Blue Pole Starku, pada dasarnya aku adalah Raja Kerajaan yang hebat, dan aku bisa memaksakan diriku apapun yang aku mau. Petik 2. Cih, Mu Xiaolan memutar matanya saat dia dengan tenang berkata pada dirinya sendiri dengan suara yang hanya dia yang bisa mendengar, kamu sudah menjadi murid langsung guru sekte, akan aneh jika dia membiarkanmu pulang. Petik 2. Meskipun demikian, agar ayahnya mengatakan hal-hal seperti itu kepada Yunce pada ATK yang mendalam. Ah ah ah, itu terlalu memalukan. Melakukan apa? Kamu, benar-benar tidak menyalahkan ayahku. Mu Xiaolan dengan cemas bertanya lagi ketika dia menundukkan kepalanya. Suaranya sangat tenang dan berisi jejak rasa bersalah dan gugup. Jika itu orang lain, dengan temperamenku yang asli, maka mereka akan lama. Batuk-batuk, tetapi karena itu adalah ayah dari suster senior Xiaolan, saya secara alami tidak akan menyalahkannya sama sekali. Ekspresi Yunce sangat tulus saat ia melanjutkan, selain itu, aku tahu ayahmu bukan orang jahat. Alasan dia menegurku adalah karena dia benar-benar peduli padamu. Petik 2. Yunce mengalihkan pandangannya saat melihat wajahmu Xiaolin yang cerah, halus, dan sedikit memerah dari samping. Sangat jelas bahwa karakter ayahmu sangat langsung dan langsung. Dia tidak baik tetapi dia juga bukan seseorang yang menyembunyikan dirinya sendiri. Sejak dia bertemu saya, dia langsung menyatakan penghinaannya untuk saya. Meskipun pada saat itu, dia tampak sangat galak, dia sama sekali tidak menakutkan. Kakak senior Xiaolan, tahukah anda siapa orang yang paling menakutkan di dunia? Petik 2. Ah, mulutmu Xiaolan membuka dan menutup tetapi dia tidak menanggapi. Jenis orang yang paling menakutkan di dunia adalah mereka yang tidak pernah menunjukkan emosi sebenarnya kepada orang lain. Yang paling menakutkan adalah mereka yang selalu menyenangkan dan tenang terlepas dari apakah mereka menghadapi kultifator yang lemah, seperti semut atau seseorang yang mereka benci. Petik 2. Saat dia berbicara, tatapan serius muncul di wajah Yun Che dan di matanya. Ekspresi kebingungan muncul di wajah Musiaolan, seolah-olah dia tidak bisa mengerti mengapa Yun Che tiba-tiba mengatakan kata-kata seperti itu. Orang seperti ini, mereka dengan sabar menanggung segalanya dan dengan cerdik membuat rencana. Pikiran mereka benar-benar sangat menakutkan. Dan itu tidak menakutkan dalam arti normal. Paling tidak, saya benar-benar tidak dapat sepenuhnya menahan diri dengan sempurna di hadapan seseorang yang sangat saya benci. Secara alami, saya bahkan kurang mampu berbicara dengan riang dan lucu dalam keadaan seperti itu. Orang-orang ini biasanya tidak menyakiti orang lain dan umumnya dikagumi, dipuji, dipuja, dan dipuja oleh orang lain seperti orang suci. Namun, begitu mereka membuat keputusan untuk membunuh seseorang, mereka akan sangat berhati-hati dan teliti. Mereka akan membuat satu pukulan maut dengan kepastian absolut dan tidak meninggalkan jejak. Mereka seperti ular yang tidak aktif yang tiba-tiba menembakkan racun pada saat paling gelap malam itu untuk pembunuhan. Hanya memikirkannya saja membuatku merinding. Petik 2. Yunce kemudian meletakkan tangannya di lehernya di belakang kepalanya saat dia diam-diam menatap langit malam. Mata musyaolan terus mengungkapkan kebingungan saat dia bertanya, Yunce, kamu. Apa yang kamu katakan? Saya sepertinya tidak mengerti. Petik 2. Apakah kamu tidak mengerti atau kamu tidak berani mempercayai pengertianmu? Yunce meliriknya dari samping dan kemudian dengan tenang berkata, jangan meragukan dirimu sendiri, itu persis orang yang citranya telah muncul di pikiranmu. Lupakan itu, saya memprediksi tidak ada cara bagi Anda untuk menerimanya. Yang harus Anda lakukan adalah mendengarkan sedikit lebih dalam dan mengawasi saya. Petik 2. Mu Syaolan. Pada saat ini, suara langkah kaki tergesa-gesa bergema dari belakang ketika Feng Hangye tiba dengan sekelompok penjaga. Setelah melihat Yunce, matanya cerah saat langkah kakinya semakin cepat. Jadi kamu ada di sini, saudara Yun. Karena masalah pribadi, hanya pergi dan lalai menjaga brother Yun. Saya harap Anda bersedia memaafkan kami atas masalah ini. Petik 2. Yunce berbalik dan tertawa kecil ketika berkata, tidak perlu bagi yang mulia untuk bersikap sopan. Icewind Imperial Palace benar-benar sangat indah di malam hari dan sangat menyenangkan untuk dilihat. Saya tidak bisa membantu tetapi secara tidak sadar berjalan ke sini. Petik 2. Melihat betapa tidak adanya jejak ketidakpuasan hadir di wajah Yunce, Feng Hangye sedikit santai ketika dia meluruskan dirinya sendiri dan berkata, kami beruntung dan tersanjung bisa mendapatkan pujian dan apresiasi saudara Yun atas pemandangan indah di sini. Ah, benar juga, istana sudah disiapkan. Mempertimbangkan bagaimana saudara Yun telah datang ke sini melalui semua angin dan salju, saya kira saudara Yun agak lelah. Apakah Anda ingin saya menunjukkan tempat tinggal Anda? Yunce berpikir sejenak, lalu mengangguk, baiklah kalau begitu. Petik 2. Silahkan. Ah, sister situ, tempat tinggal istanamu juga telah disiapkan. Itu cukup dekat dengan saudara Yun, mari kita pergi dan melihat mereka bersama. Petik 2. Ah, baiklah, Mu Xiaolan agak linglung. Jelas bahwa dia masih memikirkan apa yang baru saja dikatakan Yunce. Di bawah bimbingan pribadi Feng Hange, Yunce dan Mu Xiaolan tiba di depan istana Ais Maiden yang telah dibuat dengan cermat pada siang hari. Bunga-bunga es bergoyang ketika roh-roh es perlahan-lahan menari-nari dan berbagai warna karang menerangi bagian dalam dengan cahaya yang cemerlang dan gemerlap. Bahkan karpet yang tersebar di luar ruangan ditenun dari benang es kualitas terbaik. Di depan istana Ais Maiden, sekitar 20 gadis muda mengenakan pakaian putih salju berdiri menunggu. Mereka semua tampak lebih muda dari 20. Mereka semua secantik bunga dan bulan dan aroma luar biasa yang terpancar dari tubuh mereka. Setelah melihat Yunce tiba, mereka semua perlahan berjalan maju dan menyambutnya ketika mereka semua berkata, kami memberi hormat kepada Sir Yun. Petik 2. Mu Xiaolan ternganga. Saudara Yun, ini di sini adalah istana gadis es kami. Ini adalah istana yang digunakan kekaisaran angin es untuk menghibur dan memperlakukan tamu terpenting kami. Dalam seribu langkah ke segala arah, ada ratusan penjaga paling berbakat yang membela, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatan Anda sama sekali. Feng Hange kemudian menurunkan suaranya sambil melanjutkan, kedua puluh gadis ini semuanya dipilih secara khusus dan hati-hati untuk Anda dari kota kekaisaran oleh orang-orang yang diperintahkan oleh Bapak Kerajaan saya. Meskipun mereka benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan priveik sue, mereka semua dilahirkan dalam keluarga besar dan kaya dan semuanya masih perawan. Saudara Yun, tolong, nikmati, petik dua. Mu Xiaolan, petik terbalik, tanda pagar. Oh, bagus sekali, mata Yunce cerah ketika dia dengan gembira mengangguk, yang mulia benar-benar baik. Tolong terima kasih ayahmu untuk saya. Selama saudara Yun bahagia, setelah melihat Yunce tersenyum, hati Feng Hange santai. Suster Senio Xiaolan, apakah Anda ingin masuk dan melihatnya? Tanya Yunce sambil tersenyum. Pertanyaan ini, jelas memiliki niat mengusir seseorang di belakangnya. Mu Xiaolan menjadi geram ketika dia dengan paksa menginjak tanah dan dengan marah berteriak, bagaimana saya bisa mengganggu kenikmatan murid langsung sekte saya yang bermartabat. Huff. Selesai berbicara, Mu Xiaolan berbalik dan mulai berjalan pergi. Yunce perlahan mengangguk, jadi seperti ini. Kalau begitu baiklah, aku akan menyusahkan yang mulia untuk mengirim saudari senior Mu Xiaolan pulang. Petik dua. Ah, baiklah, jika saudara Yun memiliki instruksi lain, tolong beritahu saya. Sama sekali tidak perlu sopan. Petik dua. Anda sebaiknya tidak membiarkan kakak senior Feik Suet tahu tentang ini. Mu Xiaolan berteriak marah ketika dia tiba-tiba berbalik setelah berjalan jauh ke kejauhan. Uh, maka pangeran kecil ini akan mundur. Feng Hange memberi hormat dengan canggung saat dia buru-buru mundur. Ah, wanita benar-benar merepotkan. Yunce menghela nafas saat dia mengangkat kepalanya dan melihat langit malam yang jauh lebih gelap dari yang di atas Ice Phoenix Realm. Dia berbisik pada dirinya sendiri, aku terus merasa sesuatu yang besar akan terjadi malam ini. Petik dua. Bab 1024 memikat ular. Interior istana Ice Maiden dihiasi dengan cara yang indah dan mengesankan, jelaslah bahwa upaya terbaik telah dilakukan untuk membuatnya tampak mewah. Bahkan kamar kekaisaran Feng Huita mungkin tidak tampak begitu dihiasi. Memerintah negara yang begitu luas masih tidak berarti jika dibandingkan dengan memiliki tuan yang baik. Petik dua. Yunce menghela nafas dengan emosi. Ada 20 wanita di belakangnya dengan kepala menunduk, dengan gugup menunggunya. Melihat dia datang sebelum tempat tidur rendah, mereka berpikir bahwa dia bermaksud tidur sedikit lebih awal dari yang diharapkan. Wanita yang memimpin yang lain diam-diam menggigit bibirnya sebelum mengambil langkah ke depan dan berkata dengan suara rendah, Tuan Yun, apakah Anda ingin beristirahat sekarang? Mem, Yunce membuat suara sebagai tanggapan. Kemudian, dia dengan santai berbalik untuk melihat wanita yang mengucapkan kata-kata itu. Wanita itu telah menarik perhatiannya sejak awal karena pakaiannya berbeda dari 19 wanita lainnya. Dia mengenakan gaun putih salju dengan ujungnya terseret di tanah. Itu sederhana namun elegan, memancarkan rasa kemewahan Siapa namamu? Tanya Yunce tiba-tiba saat dia memandangnya. Rin ini, ah, segera, dia melompat ketakutan saat dia merujuk padanya. Dia menundukkan kepalanya dengan kebingungan dan berkata dengan gugup, ini, pelayan ini bernama Hanjin. Tuan Yun bisa memesan tentang jinger ini sesuai keinginannya. Petik 2 Rin ini, Hanjin, kamu, seorang putri kekaisaran angin es. Yunce menaksirnya, tidak heran temperamen wanita ini begitu luar biasa. Feng Huita benar-benar mengirim putrinya sendiri kepadanya. Hem, sangat bagus, itu sangat memikirkannya. Iya nih, Feng Hanjin lebih lanjut menundukkan kepalanya. Dia adalah putri Bung Suai Suin Empire dan dia baru berusia 15 tahun ini. Dia datang ke sini mengikuti perintah Feng Huita untuk secara pribadi menunggu tamu terhormat. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa jika pihak lain menyukai dia, itu akan menjadi keberuntungan seumur hidup, bahkan jika dia menganggapnya sebagai selir atau hanya pelayan yang menghangatkan tempat tidurnya. Jadi itu benar, Yunce menganggup pelan. Ayah kerajaanmu bahkan membuat seorang putri seperti kamu menungguku. Iya, saya benar-benar tidak tahu bagaimana saya harus mengekspresikan diri pada keramahannya. Apakah dia tidak peduli tentang membuatmu bersedih? Petik 2. Feng Hanjin berkata dengan suara rendah, dengan kata-kata ayah kerajaan, adalah keberuntungan Hanjin untuk dapat melayani Sir Yun. Petik 2. Hahaha, Yunce tertawa keras, ayah kerajaanmu benar-benar terlalu sopan. Sepertinya aku harus mengucapkan terima kasih padanya dengan benar besok. Omong-omong, dalam perjalanan saya di sini, saya mendengar bahwa Kekaisaran Angin Es Anda memiliki sejarah hampir 100 ribu tahun. Itu benar-benar mengagumkan. Petik 2. Sudah 87.622 tahun sejak berdirinya Kekaisaran Angin Es. Petik 2. Suara Feng Hanjin sangat rendah, yang terdengar gugup dan lemah, tetapi angka-angka yang disebutkannya sangat tepat. Petik 2. Dalam sejarah realem Song Salju, itu harus dianggap rezim yang sangat panjang, kan? Tanya Yunce. Melaporkan kepada Sir Yun, Feng Hanjin menjawab dengan patuh, meskipun Kekaisaran Angin Es bukan negara terkuat di alam Song Salju, itu sudah ada untuk periode waktu yang paling lama. Sejarah alam Song Salju telah menyaksikan naik turunnya dinasti yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya Kekaisaran Angin Esku yang telah berdiri mengjulang selama setidaknya 50 ribu tahun. Selain itu, kita sudah tidak jauh dari mencapai prestasi mempertahankan rezim kita selama 2, 50 ribu tahun. Petik 2. Oh, Yunce tampak terkejut. Kemudian dia berkata dengan kagum, di dunia tempat saya berasal, sangat jarang bagi dinasti untuk dapat mempertahankan rezim mereka selama beberapa ribu tahun. Jadi sangat mengejutkan untuk mengetahui bahwa sebuah dinasti bisa ada selama lebih dari 80 ribu tahun. Sepertinya Kekaisaran Angin Es memang sebuah bangsa dengan kekayaan yang sangat besar. Petik 2. Pasti ada alasan di balik itu memiliki takdir yang kuat dan sejahtera. Sebagai seorang putri Kekaisaran Angin Es, Anda harus tahu apa sebenarnya itu, bukan misalnya, koneksi dengan negara lain atau Halidom yang melindungi Kekaisaran. Saya ingin mendengarnya, Yunce muncul sangat penasaran. Tentang itu, Feng Hanjin berkata dengan gugup, pelayan ini biasanya tinggal di kamarnya dan tidak pernah terlibat dalam urusan nasional. Karena itu, tidak mungkin untuk memberikan jawaban atas pertanyaan Sir Yun. Pelayan ini meminta pengampunan Sir Yun. Petik 2. Oh tidak masalah, itu hanya pertanyaan biasa. Yunce melambaikan tangannya. Kemudian, dia duduk di tempat tidur rendah dan mengulurkan tangannya untuk merasakan lapisan es sutra. Tempat tidur yang nyaman, sepertinya saya akan bisa tidurnya nyak. Petik 2. Jika Sir Yun akan beristirahat, jari Feng Hanjin saling terjerat-erat dan wajahnya memerah pekat. Dia menunduk, tidak berani melihat Yunce. Biarkan pelayan ini untuk membantumu. B mandi. Petik 2. Oh, itu tidak perlu. Yunce berbaring. Aku tidak punya kebiasaan seperti itu. Petik 2. Kalau begitu, biarkan hamba ini membantumu melepaskan jubahmu. Petik 2. Itu juga tidak perlu. Saya tidak pernah melepas pakaian saya sebelum tidur. Yunce berbaring dengan wajah menghadap ke atas dan mata terpejam. Dia dengan santai melambaikan tangannya. Tidak ada yang tersisa di sini untuk kamu lakukan. Kalian semua pergi sekarang. Petik 2. Feng Hanjin memiliki ekspresi yang rumit. Sulit untuk mengatakan apakah dia kecewa atau merasa santai dengan sikapnya. Dia membungku untuk membungku. Oke, pelayan ini akan berada di luar, menunggu instruksi Sir Yun setiap saat. Petik 2. Oh, tunggu sebentar. Tiba-tiba, Yunce bangkit dari tempat tidur. Dia melirik keluar melalui jendela dan bergumam. Perjalanan ke Kekaisaran Angin Es ini adalah kesempatan langka, jadi rasanya tidak tepat untuk pergi tidur begitu cepat. Puteri Hanjin, bisakah kamu memanggil kakak Hanyi? Suruh dia mengajak saya tur keliling istana Kekaisaran. Petik 2. Dimengerti? Hamba ini akan menyampaikan kata-katamu segera. Petik 2. Feng Hanjin keluar dari istana Aismayden. Saat dia hendak mengirimkan suaranya ke Muhanyi, dia menemukan dia tiba-tiba datang tepat ke arahnya. Dia segera mendatanginya. Kakak ke-13. Petik 2. Hanjin, Muhanyi sedikit terkejut. Bukankah seharusnya kau melayani kakak senior Yunce, sesuai perintah ayah kerajaan? Apa yang kamu lakukan di luar? Apakah saudara senior Yun tidak hadir di istana Aismayden? Petik 2. Sir Yun berada di istana Aismayden saat ini, tetapi dia ingin aku memanggil saudara ke-13 ke sini. Dia berharap saudara laki-laki ke-13 membawanya dalam tur keliling istana Kekaisaran, jawab Feng Hanjin. Oh, jadi memang begitu. Muhanyi mengangguk ringan. Kalau begitu, mari kita cepat pergi ke dia. Petik 2. Hanjin, apa pendapatmu tentang Yunce? Tanyanya dengan tidak peduli. Feng Hanjin berpikir sejenak sebelum dia berkata dengan suara ringan, sebenarnya. Kita tidak banyak bicara, tapi aku merasa bahwa dia adalah orang yang sangat lembut. Meskipun memiliki identitas yang terhormat, dia tidak terlalu sombong. Petik 2. Haha, itu wajar. Jika ada beberapa masalah dengan perilakunya, tidak mungkin guru sekte akan memilihnya sebagai murid langsungnya. Muhanyi tersenyum dan melanjutkan dengan cara yang sangat alami, karena Anda sudah bertukar kata dengannya, apakah dia bertanya tentang sesuatu? Kemudian, dia berbicara lagi untuk melengkapi kata-katanya, jika dia meminta sesuatu, pastikan untuk memuaskannya tidak peduli apa. Petik 2. Dia juga tidak meminta apa-apa. Ah, dia dengan santai berbicara sedikit tentang sejarah kekaisaran angin es kami, dan mengajukan pertanyaan mengenai nasib suatu bangsa, Feng Hanjin menjawab dengan jujur. Meskipun dia memiliki status bangsawan seorang putri, dia dibesarkan dengan ketat dalam keluarga kekaisaran, dan sudah terbiasa bersikap patuh. Nasib bangsa, alis Muhanyi terangkat. Feng Hanjin mengalihkan pandangannya kepadanya setelah mendengarkan nada suaranya yang tiba-tiba berubah. Saudara ke-13, ada yang salah. Oh, Muhanyi tersenyum. Aku benar-benar tidak berpikir bahwa bahkan kakak senior Yunce akan percaya pada hal imajiner seperti itu, jadi aku benar-benar terkejut. Haha. Petik 2. Dia datang dengan Feng Hanjin ke istana Ice Maiden. Dia meminta maaf segera setelah dia melihat Yunce, kakak senior Yunce, kembalinya Hanyi ke tempat ini setelah beberapa tahun, jadi ada banyak masalah sepele yang harus aku tangani. Hanyi benar-benar malu untuk absen dari sisi Anda untuk waktu yang lama. Petik 2. Saya sudah mengatakannya berkali-kali sebelumnya bahwa saudara junior Hanyi tidak perlu bersikap sopan. Yunce tersenyum tanpa perhatian. Sebelumnya ketika aku dengan santai berjalan-jalan di luar untuk sementara waktu, aku benar-benar terpesona oleh keindahan Icewind Imperial Palace yang tak terbayangkan. Itu tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama dengan istana kekaisaran di alam bawah kita. Jadi ketika saya memikirkannya beberapa saat yang lalu, saya tidak dapat menahan keinginan saya untuk melanjutkan tamasya. Bisakah saya menyusahkan saudara muda Hanyi untuk mengajak saya berjalan-jalan di sekitar istana? Petik 2. Tidak ada masalah sama sekali, tetapi suatu kehormatan yang ekstrim bagiku. Petik 2. Berjalan sejajar, Yunce dan Muhanyi meninggalkan istana Ice Maiden. Mereka berdua menikmati pemandangan Icewind Imperial Palace dalam kegelapan malam saat mereka berjalan-jalan. Ada bidang perbedaan antara alam dewa dan alam yang lebih rendah. Kemegahan istana kekaisaran di alam dewa jauh lebih besar daripada istana kekaisaran angin biru atau istana kekaisaran surgawi Phoenix yang Yunce kenal. Dalam perjalanan, Yunce mendengarkan pengantar rincin Muhanyi kebanyak tempat istana kekaisaran dan juga kadang-kadang berbicara tentang beberapa masalah bintang kutub biru. Suara tawa mereka dapat terdengar terus-menerus, bersenang-senang ekstrim mendiskusikan berbagai topik. Tanpa sadar, mereka sudah melewati sebagian besar istana kekaisaran. Tidak ada yang menakjubkan dan mengagumkan bagi kekaisaran angin es untuk eksis selama lebih dari 80 ribu tahun, menjadi kekaisaran dengan rezim terpanjang dalam sejarah Snow Song Realm. Petik 2. Yunce dengan tulus menghela napas kagum. Tampaknya kekaisaran angin es yang besar tentu disukai oleh surga telah diberkati dengan takdir yang tangguh. Petik 2. Oh, Muhanyi tersenyum sedikit. Kakak senior Yunce juga percaya pada sesuatu seperti takdir. Masalah dengan takdir adalah, apakah itu takdir seseorang atau bangsa, mungkin tidak ada yang benar-benar mempercayainya dengan sepenuh hati, atau tidak ada yang mendapati hal itu benar-benar sulit dipercaya. Mirip dengan bagaimana tidak ada satu orang pun yang memiliki kemampuan untuk benar-benar memperjelas apakah nasib kita ditentukan oleh surga, atau tindakan kita sendiri. Kata Yunce dengan tidak tergesa-gesa. Hahaha, Muhanyi tertawa sebentar. Dia mengangguk setuju. Kakak senior Yunce mengatakannya dengan benar. Menurut pendapat Hanyi, hal seperti takdir tidak bisa sepenuhnya dipercaya, dan kita juga tidak bisa sepenuhnya mengabaikan efeknya dalam hidup kita. Alasan utama dibalik kekaisaran angin esku untuk dapat tetap berdiri teguh di dunia ini adalah, pertama-tama, kaisar leluhur kita telah berhasil dalam memerintah kekaisaran dengan cara yang sah dan sah. Instruksi pertama bagi seseorang yang naik tahta kerajaan ini adalah, menjadi dekat dengan massa dan menjadi populer di antara mereka. Jika penguasa tidak disukai oleh massa, maka negara yang kuat dan makmur pun akan hancur. Orang yang mendapatkan cinta orang, merebut seluruh dunia, bukan hanya ungkapan kosong. Kaisar leluhur kita telah mencoba yang terbaik untuk mematuhi instruksi, dan dengan demikian, siklus berbudiluhur dari penguasa yang merawat massa, dan massa yang merawat penguasa sebagai gantinya muncul. Karena itu, tidak mengherankan kalau Icewind mempertahankan stabilitasnya selama ini. Petik 2 Yun Che melirik Mu Hanyi sebelum berkata, mungkinkah masih ada yang lain? Hal lain itu, senyum yang sangat misterius dan samar muncul di wajah Mu Hanyi. Mungkin yang memiliki efek perlindungan yang sangat besar pada apa yang disebut oleh saudara senior Yun Che sebagai takdir suatu bangsa. Petik 2 Oh, kejutan ditulis di seluruh wajah Yun Che. Jangan bilang ada veneroh di bawah kota kekaisaran. Bukan itu, Mu Hanyi menggelengkan kepalanya. Ini sebenarnya halidom yang dianugerahkan surga yang melindungi kerajaan yang kekaisaran angin es kuprole pada hari-hari awal berdirinya. Halidom ini telah bersama kita selama lebih dari 80 ribu tahun. Kekaisaran angin es masih ada, dan halidom yang telah mengalami banyak hal selama lebih dari 80 ribu tahun, belum menunjukkan sedikitpun perubahan dalam penampilannya. Jika hal seperti takdir ada di dunia ini, maka halidom ini adalah yang melindungi nasib kekaisaran angin es ku sampai sekarang. Petik 2 Halidom menjaga kekaisaran. Keluarga kekaisaran Anda memiliki hal yang luar biasa. Kata Yun Che dengan takjub. Apa sebenarnya halidom ini? Itu harus menjadi hal yang sangat ajaib untuk dapat tetap tidak berubah bahkan setelah ada selama 80 ribu tahun. Petik 2 Muhanyi membuka mulut untuk berbicara tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun untuk sesaat. Jelas bahwa dia ragu untuk menjawabnya. Tak lama setelah itu, ia kembali tenang dan berkata, keberadaan halidom ini juga bukan rahasia, tetapi orang-orang biasa hanya tahu bahwa keluarga kekaisaran angin es memiliki halidom, dan hampir semua orang tidak menyadari identitas aslinya. Ini dianggap sebagai salah satu rahasia terbesar keluarga kekaisaran angin es ku. Namun, tidak apa-apa untuk memberitahu saudara senior Yun Che tentang hal itu. Hanya saja Hanyi meminta dirahasiakan. Petik 2 Tentu saja, Yun Che mengangguk setuju. Halidom sebenarnya adalah tanduk Kilin. Katamu Hanyi dengan ekspresi serius. Nenek moyang kita menemukannya secara kebetulan di bawah segudang Fen. Dan saat itu, Kilin sudah punah selama bertahun-tahun. Jadi itu benar-benar keberuntungan dan keajaiban yang tak terbayangkan baginya untuk dapat menemukan tanduk Kilin. Dan yang sangat utuh saat itu. Petik 2 A Kilin Klakson Yun Che berhenti di jalurnya. Kejutan yang dalam bisa terlihat di wajahnya sekali lagi. Bukankah Kilin adalah binatang legendaris yang digunakan sebagai tanda keberuntungan? Apakah Anda mengatakan kepada saya bahwa itu bukan hanya binatang buas, tetapi sesuatu yang benar-benar ada? Tentu saja, mu Hanyi mengangguk. Sudah cukup lama sejak Kilin sudah punah di wilayah surgawi timur, dan di alam yang lebih rendah itu akan terjadi secara alami pada waktu yang bahkan lebih awal. Akibatnya, hanya beberapa legenda dari mereka yang tersisa sekarang yang sulit dibedakan sebagai benar atau salah. Tidak heran kalau Saudara Senior Yun Che akan menganggap Kilin sebagai binatang buas palsu. Tapi Kilins benar-benar ada, dan rumor mengatakan bahwa ada keluarga Kilins di wilayah surgawi barat yang jauh yang telah berhasil bertahan hidup hingga hari ini karena mereka memperoleh darah surgawi kuno. Karena itu, jika takdir mengizinkannya, Saudara Senior Yun Che mungkin dapat secara pribadi melihat Kilin yang benar suatu hari nanti. Petik 2 Yun Che tetap linglung untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan mengangguk dengan wajah yang cukup terkejut. Tidak ada kekurangan hal-hal luar biasa di bawah langit yang luas. Saya tidak pernah berharap binatang legendaris yang menguntungkan itu menjadi entitas yang benar. Sepertinya saya masih sangat bodoh dan berpikiran sempit, telah hidup di alam bawah selama lebih dari 20 tahun. Petik 2 Ngomong-ngomong, di mana tanduk Kilin ini sekarang? Saya ingin melihatnya sendiri. Petik 2 Nada dan ekspresi Yun Che mengungkapkan rasa ingin tahu yang mendalam dan kegembiraan. Bab 1025 Triseri Angin-Angin Tentang itu, muh hanya tampak ragu-ragu. Ekspresi canggung yang canggung bisa terlihat di wajahnya. Yun Che langsung bereaksi setelah melihat tanggapan pihak lain, itu kurang ajar bagiku. Karena itu dianggap sebagai halidong menjaga kekaisaran, tidak mungkin hal itu dapat dengan mudah ditunjukkan kepada orang lain. Saudara mudah Hanyi, abaikan apa yang baru saja saya katakan. Petik 2 Tidak? Tidak, muh hanya mengungkapkan ekspresi ketakutan pada kata-kata Yun Che. Bagaimana mungkin Hanyi berani melanggar perintah dari kakak senior Yun Che? Selain itu, siapapun pasti ingin melihat sesuatu yang luar biasa seperti tanduk Kilin, selama mereka mendengar keberadaannya. Hanya saja, karena tanduk Kilin adalah halidong dari kekaisaran Angin Es kita, Hanyi tidak memiliki hak untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengannya. Bahkan Hanyi perlu meminta izin langsung dari ayah kerajaan untuk bisa melihat halidong sekilas. Kalau tidak, tidak mungkin bahkan lebih dekat dengan itu. Petik 2 Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia mengeluarkan sound transmission jade. Tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata lama, karena ekspresinya berubah terus-menerus. Baru setelah beberapa waktu berlalu dia menghela nafas dengan tidak jelas dan menyingkirkan sound transmission jade. Saudara junior Hanyi, apakah Anda takut akan penolakan ayah kerajaan Anda? Tanya Yun Che, mengamati wajahnya. Mu Hanyi terkejut ketika dia mendengarnya. Kemudian, dia tersenyum kecut, kakak senior Yun Che memang memiliki rasa kearifan yang besar. Pada pesta ulang tahun hari ini, ayah kerajaan berkata di hadapan semua orang bahwa permintaan apapun dari kakak senior Yun Che pasti akan terpenuhi dengan segala cara. Hanyi percaya bahwa ayah kerajaan mengatakannya dari lubuk hatinya. Namun, meskipun Hanyi tidak sepenuhnya percaya pada sesuatu seperti takdir suatu bangsa, ayah kerajaan memiliki keyakinan yang sangat mendalam di dalamnya. Oleh karena itu, apapun yang melibatkan halidong adalah hal yang tabu bagi ayah kerajaan. Karena itu, Hanyi khawatir tentang kemungkinan ayah kerajaan dengan bijaksana menolak permintaan kakak Yun Yun, atau menyimpan dendam setelah memberikan persetujuannya. Akan terlalu mengerikan jika ayah kerajaan dan kakak senior Yun Che akhirnya merasa tidak senang satu sama lain karena hal seperti itu. Setelah menjelaskan dirinya sendiri, mu Hanyi menggelengkan kepalanya berat. Yun Che tampak tenang, tanpa tanda-tanda ketidaksenangan. Saya berterima kasih kepada saudara muda Hanyi karena bersikap jujur kepada saya. Wajar jika sesuatu yang berkaitan dengan takdir suatu bangsa harus dijaga dengan sangat keras. Tidak ada yang masuk akal jika ayah kerajaanmu menolak permintaanku. Tidak apa-apa, mari kita selesaikan masalah ini sekarang. Tidak, tapi mu Hanyi samar-samar tersenyum pada saat ini, kakak senior Yun Che salah paham. Hanyi telah memutuskan untuk tidak melaporkan masalah ini kepada ayah kerajaan, tetapi itu tidak berarti Hanyi tidak akan membawa Anda ke sini untuk melihat tanduk hilin. Petik 2. Oh, ekspresi terkejut terlihat di mata Yun Che. Apakah Anda melihat itu, saudara senior Yun Che? Mu Hanyi berbalik dan menunjuk ke hutan gunung yang tertutup es di utara Istana Kekaisaran. Itu menyala terang di sekitar Istana Kekaisaran, kecuali untuk satu sisi di mana itu tetap kehitaman. Itu karena itu adalah area terlarang terbesar di seluruh kota Kekaisaran. Di bawah area itu, terdapat perbendaharaan, tempat paling penting dari keluarga Kekaisaran, kekaisaran angin es kami. Halidom, tanduk hilin dengan tepat disimpan di sana. Petik 2. Oh, Yun Che mengangguk, menunjukkan pengertiannya. Jelas, tempat itu juga dijaga dengan sangat ketat. Ada sejumlah besar pakar yang ditempatkan di luar Departemen Keuangan Siang dan Malam. Tidak ada yang bisa mendekati itu. Selain itu, perbendaharaan juga penuh dengan berbagai mekanisme dan formasi mendalam. Bahkan jika seorang ahli di alam Raja Surgawi akan datang, hampir tidak mungkin untuk secara paksa menyerbu di sana. Tentu saja, semua itu hanya akan menjadi hiasan jika itu adalah pakar yang tiada taranya, seperti Master Sekte dan Master Istana Bingyun. Petik 2. Namun, Mu Hanyi mengulurkan tangannya untuk menutupi sebagian wajahnya, dan berkata dengan sedikit malu, Hanyi adalah pangeran keluarga Kekaisaran Angin Es, setelah semua, dan sangat disayang oleh Ayah Kerajaan. Jadi, Hanyi sebenarnya tahu tentang jalan rahasia, yang hanya diketahui oleh Ayah Kerajaan dan Putra Mahkota, yang memungkinkan untuk melewati zona persepsi penjaga, dan langsung masuk ke dalam perbendaharaan. Selain itu, Hanyi cukup akrab dengan mekanisme dan formasi mendalam di sana, jadi sangat mungkin untuk berurusan dengan mereka dengan mudah, tanpa harus menghadapi risiko apapun. Petik 2. Meskipun aku merasa agak kasihan pada Ayah Kerajaan, tetapi karena itu satu-satunya pilihan yang tersisa untuk tidak membiarkan Ayah-Ayah merasakan dendam yang tidak perlu, serta memenuhi keinginan Kakak Yun Yun, itu bisa dianggap sebagai opsi yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Hanya saja aku merasa tidak enak karena Kakak Senior Yun Che pergi keluar dari jalannya dan berjalan di sepanjang jalan rahasia. Apa pendapat Anda tentang Kakak Senior Yun Che? Aku secara alami baik-baik saja dengan itu. Ini masalah keberuntungan besar untuk dapat melihat benda legendaris dengan mata kepala sendiri. Tapi saya pikir, saya akan mempersulit Anda dalam prosesnya, kata Yun Che dengan sedikit ragu-ragu. Tidak masalah sama sekali. Muhanyi tersenyum tipis. Saudara Senior Yun Che telah membawa kemuliaan tertinggi bagi Kekaisaran Angin Es kami dengan mengambil kesulitan untuk datang ke sini. Hanya satu hal yang ditanyakan oleh Kakak Senior Yun Che setelah datang ke sini. Jika Muhanyi tidak bisa menahan bahkan dengan ini, bagaimana mungkin bagi saya untuk kembali ke sekte bersama dengan Saudara Senior Yun Che? Jadi, aku akan meminta Kakak Senior Yun Che untuk kembali ke Istana Aismai dan untuk saat ini. Petik 2 Hmm, kata Yun Che bingung, kenapa? Kita tidak bisa langsung pergi. Petik 2 Muhanyi menggelengkan kepalanya ketika dia berkata dengan senyum sedikit pahit, terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada seorangpun di realem Song Salju yang akan berani membawa bahaya kepada Saudara Senior Yun Che, tidak mungkin bagi Ayah Kerajaan untuk langsung mengabaikan Anda perlindungan. Saudara Senior Yun Che mungkin tidak merasakannya tetapi sejumlah ahli istana yang menjaga Anda dari bayang-bayang setiap saat seribu langkah jauhnya. Jika mereka semakin dekat, mereka mungkin bahkan dapat dengan jelas mendengar percakapan kami. Selain itu, masih awal saat ini, Ayah Kerajaan pasti masih terjaga, dan ada kemungkinan dia pergi ke Aismai dan Peles untuk menyambut kakak Senior Yun Che. Jika diketahui bahwa Saudara Senior Yun Che tidak ada, dia pasti akan merasa sangat prihatin dan mengirim orang untuk melihat-lihat. Jika kebetulan, rencana kami diketahui, kami akan berada dalam situasi yang lebih buruk. Petik 2 Saya melihat, Yun Che menganggup menyadari, seperti yang diharapkan dari Junior Bruder Hanyi untuk memikirkannya. Ngomong-ngomong, meskipun aku akan menyelinap melalui Istana Kekaisaran dengan Saudara Bruder Hanyi, Tidak hanya itu tidak terasa salah bagiku, itu juga membuatku sangat menantikannya. Hahaha Petik 2 Hahaha Muh Hanyi juga tertawa keras. Sudah menjadi sifat alami manusia untuk mencari stimulasi. Bagaimana bisa melakukan hal yang mengikuti norma dibandingkan dengan stimulasi melakukan hal yang sama secara diam-diam. Malam ini, Hanyi akan membawa kakak Senior Yun Che melakukan tur yang menyenangkan. Petik 2 Kalau begitu, aku akan kembali ke Istana Aismai Den. Empat jam kemudian, saya akan melepaskan penjaga dan datang ke sini lagi. Kegembiraannya bisa terlihat di tengah-tengah penampilannya yang penuh harap. Baik, saya percaya bahwa Saudara Senior Yun Che akan merasa bahwa perjalanan ini bermanfaat setelah melihat tanduk kilin kami yang berharga. Petik 2 Baik, saya percaya bahwa Saudara Senior Yun Che akan merasa bahwa perjalanan ini bermanfaat setelah melihat tanduk kilin kami yang berharga. Petik 2 Yun Che pergi, meninggalkan Muhanyi mengawasi punggungnya sejenak sebelum perlahan mengangkat kepalanya. Masih ada senyum tipis di wajahnya, tetapi matanya memantulkan sinar yang tidak biasa yang belum pernah dilihat orang sebelumnya. Lebih dari satu jam setelah tengah malam, di tengah malam. Yun Che telah beristirahat dengan mata tertutup untuk waktu yang lama, tetapi pada saat ini, dia membuka semuanya tiba-tiba. Setelah itu, dia melompat keluar dari tempat tidur dan berjalan keluar. Ah, Sir Yun, Feng Hanjin, yang telah menunggu di luar selama beberapa waktu, melakukan salam dalam kesibukan. Sir Yun akan keluar. MN, aku akan jalan-jalan, jadi jangan pedulikan aku. Yun Che melambaikan tangannya. Dimengerti, Feng Hanjin membungku untuk dengan hormat mengantarnya pergi, tidak berani bertanya lebih jauh. The Icewind Imperial Palace terutama diam di tengah malam. Yun Che berjalan keluar dari Ice Maiden Palace sebelum tiba-tiba berhenti setelah beberapa saat. Dia menggunakan suara yang cukup rendah untuk mengatakan, aku akan keluar untuk menghilangkan kebosanan. Tidak ada yang diizinkan mengikuti saya. Kekuatan jera dari murid langsung dari Raja Realem jauh melampaui seorang raja. Menerima perintahnya, orang-orang yang menjaganya dari bayang-bayang secara alami tidak akan berani menentangnya. Selain itu, bahkan mereka merasa bahwa itu tidak perlu untuk memobilisasi begitu banyak orang hanya untuk secara diam-diam menjaga seseorang dan menjadi murid langsung dari Raja Alam Agung. Mengikuti rute sebelumnya, Yun Che segera tiba di tempat dari sebelumnya. Mu Hanyi juga sudah menunggunya. Mu Hanyi merilis indera spiritualnya untuk memahami lingkungan sekitar. Kemudian, dia menghela nafas sambil tersenyum, saya tidak akan mengharapkan yang kurang dari saudara senior Yun Che. Kata-kata Anda bahkan lebih berbobot daripada ayah kerajaan. Sebenarnya tidak ada orang yang berani mengikuti Anda. Petik 2 He hei, junior brother Hanyi, kamu terlalu banyak memuji. Baiklah, mari kita pergi ke tempat itu sekarang. Bahkan jika itu hanya melihat dari jauh, itu akan membuat perjalanan ini bermanfaat jika aku bisa merasakan aura binatang keberuntungan legendaris. Petik 2 Yun Che mungkin terlihat tenang, tapi dia tidak bisa menyembunyikan urgensi dalam nadanya. Jika Halidong memiliki semangat, tentu akan sangat senang mengetahui berapa banyak seseorang dari identitas senior brother Yun Che mendambakannya. Petik 2 Mu Hanyi membawa Yun Che ke timur Istana Kekaisaran. Tempat mereka tiba tampaknya adalah kebun obat Istana Kekaisaran. Berbagai tumbuhan langka dan aneh tumbuh di mana-mana, dan seluruh tempat itu benar-benar gelap. Tidak jelas apakah Mu Hanyi sengaja menghindari tempat-tempat dengan orang-orang, atau itu selalu terjadi di sini, karena mereka tidak menemukan satu orang pun setelah berjalan untuk waktu yang lama. Ini adalah kebun obat Istana Kekaisaran. Meskipun ada banyak jenis herbal di sini, standar taman jauh lebih rendah daripada yang ada di sekte. Saya harap saudara senior Yun Che tidak menertawakannya. Katamu Hanyi, Biasanya, tempat ini dijaga oleh binatang buas yang dalam, yang akan meraung begitu mereka melihat sesuatu yang salah. Tapi kakak senior Yun Che, Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Dengan aura saya di sini, mereka tidak akan menunjukkan reaksi yang mengkhawatirkan. Petik 2 Yun Che melepaskan persepsi rohnya. Dia benar-benar menangkap aura dari beberapa binatang buas dalam di tempat yang berbeda. Dan, mereka semua adalah hewan buas yang sangat kuat dengan cara surgawi. Setelah mencapai ujung kebun obat, Mu Hanyi akhirnya berhenti di jalurnya. Ada batu setinggi lebih dari 10 meter, berbentuk aneh di depan mata mereka. Tampaknya telah mengalami berlalunya waktu yang lama, karena sepenuhnya ditutupi dengan tanaman merambat hijau dan hitam. Tatapan Yun Che memindai seluruh untuk sejenak, lalu dia berkata dengan cemberut, Apakah kamu mengatakan ini adalah pintu masuk? Tapi, Mu Hanyi tersenyum ringan sebagai tanggapan. Tanaman merambat di atas batu disapu dengan sapuan telapak tangannya. Segera setelah itu, dia menunjuk jarinya ketika seberkas darah keluar dari ujungnya dan jatuh tepat di atas batu. Seperti air raksa mengalir ke tanah, manik-manik merah tua perlahan meresapinya, dan menghilang tanpa jejak. Dentang. Suara cahaya bergema, yang mengikuti, formasi besar berukuran kecil tiba-tiba berkilauan di atas batu yang tampak sangat biasa beberapa saat yang lalu. Oh, Rahang Yun Che turun sedikit dalam ekspresi yang benar-benar terkejut, perencanaan yang rumit. Petik 2. Biasanya, formasi yang mendalam ini tidak akan menunjukkan tanda-tanda kehadirannya, sehingga tidak mungkin terdeteksi. Itu hanya bisa dibuka oleh orang-orang yang memiliki langsung dari keluarga Kekaisaran Angin Es kami. Namun, ini masih pertama kalinya aku membuka bagian itu, selain itu suatu kali ketika ayah kerajaan memberitahuku tentang keberadaan bagian ini. Petik 2. Biarkan aku berbicara yang sebenarnya, bahkan jika itu membuat saudara senior Yun Che tertawa. Perikop ini dibuat sebagai persiapan melarikan diri dengan hidup kita, kalau-kalau kita menghadapi situasi putus asa. Membawa Yun Che ke sepanjang lorong, mu hanya perlahan menjelaskan, jalan keluar dan pintu masuk ke bagian ini menggunakan formasi mendalam yang identik, sangat tersembunyi dengan baik dan sulit dipahami oleh orang luar. Tidak ada yang lain selain darah anggota Icewind Imperial Family yang bisa mengaktifkan formasi, membuatnya relatif aman untuk menggunakan tempat ini untuk bersembunyi atau melarikan diri dari musuh. Petik 2. Aku hanya berharap hari di mana kita benar-benar dipaksa untuk menggunakan ini tidak pernah datang di masa depan. Mu hanya menghela nafas dalam-dalam. Di realem dimendimen, Yun Che telah melihat formasi yang mendalam yang menggunakan jejak garis darah untuk aktifasi. Apakah perbendaharaan Kekaisaran yang Anda bicarakan di akhir bagian ini? Tanya Yun Che. Mereka telah berjalan dalam untuk waktu yang lama, tetapi jalan di depan masih sempit seperti sebelumnya. Benar, ada sejumlah besar mekanisme perangkap dan formasi mendalam yang tersembunyi dikas. Memicu salah satu dari mereka akan mendaratkan kami dalam situasi yang sangat menyedihkan. Petik 2. Saat mereka berbicara, Mu hanya tiba-tiba terhenti. Ada dinding hitam pekat di bagian depan, tanpa celah sedikitpun di antara keduanya untuk dilewati, mereka tampaknya telah menemui jalan buntu. Dia berkata dengan pandangan yang sangat hati-hati, Kakak senior Yun Che, perbendaharaan ada di depan kita. Anda harus memastikan untuk mengikuti di belakang saya ketika kita masuk ke dalam. Apapun yang terjadi, jangan berkeliling dengan santai. Memicu formasi mendalam akan tetap baik-baik saja, paling buruk Royal Father akan merasakan kehadiran kami dan Hanyi akan dihukum karena membiarkan Anda masuk. Tetapi jika Hanyi membiarkan saudara senior Yun Che disakiti oleh suatu mekanisme, akan sulit untuk menebus dosa saya bahkan setelah mati 10 ribu kali. Petik 2. Yun Che mengangguk untuk membuatnya merasa nyaman. Mu Hanyi mengulurkan tangannya, sebuah manik darah terbang lagi, dan jatuh di dinding hitam pekat di depan. Dinding bersinar dengan cahaya redup yang samar sebagai formasi mendalam, persis sama dengan yang sebelumnya, langsung muncul di garis pandang mereka. Kemudian, dinding hitam pekat itu terbuka menjadi dua bagian. Mereka melihat tempat yang luas di depan mereka, karena mereka merasakan aura yang sangat padat dari beberapa hal. Itu adalah aura obat roh, kristal roh, senjata roh. Aura dari setiap benda di tempat itu sangat kuat. Dengan kata lain, tidak satupun dari hal-hal ini yang memancarkan aura seperti itu adalah entitas biasa tingkat rendah. Bagaimanapun juga, perbendaharaan keluarga Kekaisaran Angin Es yang memerintah Kekaisaran Angin Es yang luas. Yang tersimpan di sini adalah pengumpulan dan akumulasi Kekaisaran Angin Es selama periode yang sangat panjang lebih dari 80 ribu tahun. Bab 1026 gila. Pintu batu tidak menutup bahkan setelah mereka memasuki perbendaharaan. Mu Hanyi, yang memimpin, berkata dengan pandangan yang cukup serius, kakak senior Yun Che, ikuti langkahku, dan kendalikan aura Anda sebanyak mungkin. Pastikan untuk tidak memicu mekanisme atau formasi mendalam. Tandu kilin berada di area tengah, jadi kita harus bisa melihatnya segera. Petik 2. Yun Che menahan auranya saat ia mengikuti di belakang Mu Hanyi. Meskipun dia secara mental siap untuk melihat banyak hal langka, dia masih cukup terkejut melihat pemandangan di depannya. Perbendaharaannya begitu besar sehingga orang tidak bisa melihat akhirnya. Kristal ungu tingkat tinggi dan giyok ungu ditumpuk menjadi gunung, cahaya ungu yang memancar darinya praktis menyelaukan. Ada barisan mempesona dari semua jenis armor dan senjata yang mendalam di sana, dan aura pengobatan roh yang tak terhitung jumlahnya bisa dirasakan. Terlepas dari kenyataan bahwa harta yang dengan mudah membocorkan aura mereka disegel dengan benar dalam kotak-kotak batu giyok, seluruh harta karun itu memancarkan aura yang begitu kuat sehingga rasanya hampir lengket saat disentuh. Ini benar-benar layak menjadi kekaisaran berdiri terpanjang dalam sejarah Snow Song Realm. Mencermati perbendaharaan itu sudah cukup untuk melihat kemakmuran menakjubkan kekaisaran angin es. Kata Yunce dengan emosi. He he, kakak senior Yunce melebih-lebihkan kita. Mu, Hanyi terkekeh. Tidak peduli seberapa kuat kekaisaran angin es, itu tidak lebih dari sebuah negara yang tidak signifikan. Bahkan jika kekuatan dan kemakmuran kita meningkat sepuluh kali lebih banyak, kita masih akan tetap eksis kecil dan rendah dibandingkan dengan Divine Ice Phoenix Sec. Apa yang dianggap kedaulatan suatu bangsa bila dibandingkan dengan identitas kakak Yunyun? Petik 2. Oh, Yunce mengungkapkan keterkejutannya, saya percaya bahwa kata-kata saudara Hanyi agak ekstrim. Saya tidak bisa sepenuhnya menyetujui mereka. Petik 2. Haha, Mu Hanyi tertawa penuh arti dan ringan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia terus berjalan lebih jauh saat dia membawa Yunce masuk untuk beberapa saat, sebelum akhirnya dia berhenti. Yunce juga berhenti di waktu yang hampir bersamaan, saat dia menatap lekat-lekat di depan. Di depan mata mereka ada formasi besar penyegelan besar. Di dalamnya ada tanduk raksasa yang panjangnya 10 meter. Setengah dari bentuknya mirip dengan rusa, dan setengah lainnya berbentuk naga. Itu sepenuhnya berwarna biru-biru dan mengeluarkan cahaya kristal. Namun, itu tidak memiliki kilau dan tembus cahaya kristal. Meskipun itu disegel oleh formasi yang mendalam, Yunce masih bisa merasakan aura yang tak terbatas dan padat. Mungkinkah ini, tanduk kilin? Tanya Yunce, mengangkat kepalanya. Benar, Mu Hanyi berbalik untuk melihat dengan acuh tak acuh pada Yunce. Tanduk kilin ini berasal dari ice kilin. Ini jauh lebih besar dari ukuran yang disebutkan dalam catatan yang tersedia di kilin. Karena itu, tanduk ini kemungkinan besar bukan milik kilin es biasa, tetapi beberapa spesies kilin tingkat tinggi, seperti Raja Kilin. Petik 2. Ada kekuatan yang sangat kuat yang terkandung dalam tanduk kilin ini. Hanya saja bahkan setelah menggunakan cara yang tak terhitung jumlahnya, kaisar leluhur kita tidak pernah bisa menariknya keluar. Kemudian, itu disegel di sini, memperlakukannya sebagai Halidom menjaga kekaisaran. Petik 2. Yunce mengangguk, menjaga pandangannya pada tanduk kilin dalam formasi mendalam. Di depan matanya adalah hal yang dikirim Musuan Yin ke sini. Tapi, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan tentang formasi yang mendalam tempat tanduk kilin disegel. Saat Yunce melihat tanduk kilin, Mohanyi benar-benar menatapnya. Bibirnya tanpa sadar melengkung dengan cara yang aneh. Ngomong-ngomong, di masa lalu, aku mengusulkan kepada Ayah Kerajaan bahwa jika aku untungnya bisa menjadi murid langsung dari Guru Sekte, maka kita harus mempersembahkan tanduk kilin ini kepadanya. Petik 2. Oh, kejutan muncul di mata Yunce. Tapi bukankah itu Halidom dari Kekaisaran Angin Esmu? Ayah Kerajaan Anda seharusnya tidak setuju, kan? Tidak, Mohanyi tersenyum dengan tenang. Ayah Kerajaan segera memberikan persetujuannya. Jika saya bisa menjadi murid langsung dari Sekte Master, tidak ada seorangpun di Realem Song Salju yang berani melawan Kekaisaran Angin Es kami. Kedudukannya akan mencapai puncak dunia. Mengapa kita masih membutuhkan Halidom untuk melindungi Kekaisaran pada saat itu? Sebenarnya, saya tidak pernah percaya pada sesuatu seperti nasib suatu bangsa. Kita mungkin menyebutnya Halidom yang melindungi Kerajaan kita, tetapi berbicara terus terang, itu hanya hal yang tidak berguna, tidak berharga, yang tujuan utamanya adalah untuk menghibur hati kita. Pada akhirnya, kita tidak memiliki cara untuk mengeluarkan kekuatan yang terkandung di dalamnya, tetapi Sekte Master tentu mampu melakukan itu. Membuat Master Sekte sangat menghormati saya dengan bertukar hal yang tidak berguna dan tidak berguna, mungkinkah kesepakatan lebih besar dari ini? Bagaimana mungkin Ayah Kerajaan tidak setuju dengan proposal semacam itu? Petik 2. Yunce mengerutkan alisnya, dia bisa dengan jelas merasakan perubahan dalam nada dan ekspresi muhanyi. Saya sengaja mengungkapkan masalah ini kepada guru, berpikir bahwa informasi itu mungkin dapat mencapai telinga Sekte Guru, dan memberi tahu dia tentang ketulusan saya. Namun, andalah yang dipilih Ketua Sekte pada akhirnya, jadi tidak ada yang saya lakukan yang akan membuat perbedaan. Muhanyi sedikit mengangkat kepalanya. Tampaknya tandukilin ini akan hanya berbaring di sini seperti biasa. Oh, tidak? Tidak, tidak. Masih akan relatif lebih baik untuk menyerahkannya kepada Ketua Sekte, hanya saja. Kamu bukan orang yang melakukannya, tapi aku, muhanyi. Muhanyi mengangkat sudut mulutnya. Matanya tiba-tiba mulai memancarkan cahaya suram dan aneh. Mata Yunce tersentak. Dia mulai bergerak mundur tanpa mengeluarkan suara. Junior Brother Hanyi, apa maksudmu dengan itu? Apa artinya? Heh, senyumnya yang lembut dan abadi, yang terlihat seperti air yang mengalir dengan mantap, tiba-tiba berubah menjadi yang sangat menakutkan. Matanya memandang Yunce tidak memiliki rasa hormat yang dalam dari sebelumnya, tampak digantikan oleh cemohan dan kebencian. Ini tidak seperti kamu tidak memiliki pilihan untuk menyajikannya kepada Master Sekte sendiri. Selama Anda membunuh saya, dan kemudian menggunakan darah saya untuk menonaktifkan formasi yang mendalam, Anda dapat memenuhi keinginan Anda. Petik 2. Dia mengulurkan jarinya untuk perlahan memanggil Yunce, ayo, bunuh aku sekarang. Kemudian, Anda dapat membawa tanduk kilin ini kembali ke Sekte, yang akan menyebabkan Master Sekte berpikir lebih tinggi tentang Anda daripada sebelumnya. Ayo cepat. Murid Yunce menyusut sedikit, dan terus diam-diam bergerak mundur. Saudara Junior Hanyi, apakah Anda bercanda dengan saya? Bagaimana menurutmu? Sudut-sudut mulutmu Hanyi terangkat menjadi senyuman, memperlihatkan gigi-giginya yang putih dan mempesona yang akan dia sembunyikan, bahkan pada saat tersenyum samar. Dia mengayunkan lengannya tiba-tiba, saat dia mengeluarkan benda yang memancarkan cahaya biru sebelum mencubitnya menjadi potongan-potongan. Selanjutnya, formasi mendalam dilepaskan, berkilau dengan cahaya biru. Dentang. Seketika, penghalang biru terbentuk di sekitar Yunce sebelum dia bahkan bisa bereaksi. Pada saat dia menyadari situasinya saat ini, dia sudah terjebak di dalam bersama dengan Muhanyi. Penghalang hanya selebar 33 meter, jarak yang jauh dari para praktisi cara surgawi dapat menutupi dalam waktu singkat. Aura yang berasal dari penghalang membawa perubahan tiba-tiba dalam ekspresi Yunce. Tidak hanya penghalang itu sangat ulet, begitu banyak sehingga dia benar-benar tidak mampu merobeknya, itu juga memotong segalanya selain cahaya, ruang, suara, dan bahkan transmisi suara. Seseorang harus setidaknya di puncak alam kesengsaraan surgawi untuk dapat dengan paksa menembus penghalang ini. Bahkan jika itu aku, mustahil untuk memaksaku keluar dari sini. Muhanyi menurunkan lengannya saat dia berkata dengan nada mengejek yang suram. Ditahan di dalam penghalang, keadaan Yunce saat ini tidak berbeda dengan kura-kura dalam toples. Yunce terus mundur dengan langkah cepat, sampai dia tiba di tepi penghalang. Muhanyi, apa yang kau rencanakan? Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu datang ke Icewind Empire untuk melakukan sesuatu? Muhanyi tersenyum samar. Jika murid Ice Phoenix melihat penampilannya kali ini, mereka pasti tidak akan berani percaya bahwa dia adalah kakak senior yang sama, Hanyi yang dihormati oleh semua orang. Untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Hah? Apakah kamu menganggapku bodoh? Petik 2. Sorot mata Yunce berubah lagi. Dalam perjalanan ke sini, aku selalu bertanya-tanya mengapa Sekte Master membuatmu datang ke Kekaisaran Angin Es. Mengingat kemampuan Sekte Master, tidak ada gunanya berkonspirasi melawan Kekaisaran kita. Kemudian, pada suatu titik waktu, saya tiba-tiba teringat bahwa saya telah memberitahu guru tentang Tanduk Kilin, dan segera menyadari mengapa Anda dikirim ke sini. Benar, tidak ada alasan lain selain mendapatkan Tanduk Kilin. Peristiwa besar akan terjadi di alam dewa. Jadi untuk mempersiapkan dirinya sendiri, Master Sekte ingin memiliki beberapa terobosan. Dia meminta Huoruli untuk menyerahkan Golden Krause Record of the Burning World selama majelis Sekte besar, adalah bukti yang cukup untuk mendukung pemahaman saya tentang situasi. Tidak ada keraguan bahwa Sekte Master menemukan tentang Tanduk Kilin dari guru, dan berpikir bahwa kekuatan yang terkandung di dalamnya mungkin membantunya untuk melakukan terobosan. Namun, karena dia tidak memilih saya sebagai murid langsungnya, dan juga tahu bahwa Tanduk Kilin adalah Halidom dari Kekaisaran Angin Es kita, dia tidak merasa benar untuk membuat permintaan untuk itu. Sekte Master harus berhati-hati reputasinya, setelah semua. Karena itu, dia mengirim Anda untuk diam-diam menanyakan informasi terkait. Selama lokasi Tanduk Kilin telah dicari, Sekte guru dapat mengambilnya kapan saja, tanpa membiarkan orang lain tahu keberadaannya. Kemudian, ketika aku mendengar dari saudari kerajaan Hanjin bahwa kamu mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan nasib bangsa kita, keraguan terakhir dalam hatiku langsung hilang. Petik 2 Kamu, ekspresi terkejut di wajah Yunce tumbuh lebih dalam dengan setiap kata yang diucapkan oleh Muhanyi. Kenapa kamu tahu tentang semuanya? Namun, dia segera menyadari sesuatu, yang kemudian, kejutan dan ketakutan di wajahnya menghilang tanpa jejak. Kali ini dia benar-benar maju selangkah, ketika ekspresi di matanya berubah gelap dan keras, karena kamu sudah tahu, itu membuat segalanya jauh lebih mudah. Serahkan Tanduk Kilin dengan patuh padaku, mengerti, atau apa, yang Anda inginkan untuk menentang kehendak guru? He he, tidak mungkin aku, Muhanyi akan memiliki keberanian untuk menentang kehendak guru Sekte. Bukankah saya katakan tadi, saya pribadi akan menawarkan klakson kilin kepada guru. Tapi kamu tidak akan berada di sana untuk melihat momen itu, karena kamu. Nada bicara Muhanyi berubah tiba-tiba, akan segera mati di sini. Murid Yunce menyusut, apa yang kamu katakan? Kamu, kamu ingin membunuhku, kamu berani membunuhku. Petik 2. Tidak, 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 bagaimana aku berani melakukan hal seperti itu? Saudara senior Yunce adalah murid langsung dari Master Sekte. Aku tidak akan berani menyakiti rambutmu, bahkan jika aku punya nyali sebesar surga. Matamu Hanyi menyipit menjadi celah. Tentu saja, kamu tidak akan dibunuh olehku, tapi, karena sayangnya memicu mekanisme di sini sementara sia-sia mencoba mencuri tanduk kilin. Yunce sedikit tercengang, tapi tidak butuh waktu lama untuk memahami niatnya. Dia tampak panik tiba-tiba, kamu. Jangan gugup, kakak senior Yunce. Menikmati tampang panik Yunce, senyum yang sangat menakutkan dan gembira muncul di wajah Muhanyi. Aku akan menutupi seluruh kejadian dengan sangat baik. Bahkan jika Master Sekte datang ke sini secara pribadi, itu pasti mustahil untuk menemukan sesuatu yang salah dengan ceritaku. Anda sepenuh hati dapat mempercayai saya tentang hal itu. Petik 2 Lagi pula, tempat yang telah kamu lewati ini, sempurna sebagai kuburanmu. Kamu, apakah kamu sudah gila? Teriak Yunce, ah aku di kekaisaran angin esmu saat ini. Bahkan jika guru benar-benar percaya bahwa saya dibunuh oleh suatu mekanisme, memberikan emosinya. Dia akan mengakhiri kehidupan kalian semua dalam kemarahan. Petik 2 Oh, Anda benar, sangat benar. Muhanyi tidak menunjukkan rasa takut dalam menanggapi, dan malah mengangguk setuju. Bahkan jika Anda mati dalam proses mencoba mencuri halidom dari kekaisaran angin es kami, itu akan sangat normal jika Sekte Master menghancurkan seluruh kota kekaisaran dengan marah. Tapi bahkan jika kekaisaran angin es akan diberantas, Sekte Master tidak akan membunuhku dengan pasti. Petik 2 Yunce, Karena kamu akan mati, dan Vexue, tubuhmu hanyi gemetar untuk sementara waktu ketika dia menyebutkan namamu Vexue. Suaranya tiba-tiba dipenuhi dengan kebencian, ketika dia berkata sambil menggertakkan giginya, dia telah kehilangan bakat sebelumnya setelah yin vitalnya dinodai olehmu. Oleh karena itu, Sekte Master pasti akan memilih murid langsung baru. Yang hanya bisa saya. Tidak akan ada orang yang memenuhi syarat selain aku. Jadi jika aku dibunuh, Sekte Master tidak akan dapat menemukan murid langsung yang cocok lainnya. Petik 2 Ketika saatnya tiba, saya akan memohon Sekte Guru untuk memaafkan saya, karena tidak dapat menyelamatkan saudara senior kita yang disegani dan dicintai Yunce. Dan, Sekte Master akan paling jelas tentang alasan dibalik Anda terbunuh oleh mekanisme yang diatur di sekitar tandukilin. Dia akan tahu bahwa kekaisaran angin es kita tidak bersalah. Selain itu, jika kekaisaran harus dimusnahkan, dia akan memiliki hati nurani yang bersalah terhadap saya. Setelah itu, saya pribadi akan menawarkan tandukilin untuk menenangkannya. Setiap bagian dari rencana saya logis dan beralasan. Hal-hal yang hilang atau diambil dari saya, semuanya akan kembali ke tangan saya sekali lagi. Petik 2. Untuk mencapai tujuan ini, kamu tidak hanya ingin membunuhku, tetapi juga mau menempatkan Icewind Empire dalam situasi yang sangat berbahaya. Kata Yunce sambil terengah-engah. Muhanyi membuka tangannya, berkata dengan santai, selama aku bisa berhasil, apa bedanya bahkan jika seluruh kekaisaran angin es ditenggelamkan ke dalam api amarah dan dimusnahkan. Kerutan yang dalam muncul di wajah Yunce. Kamu benar-benar gila. Petik 2. Bab 1027 membunuh dengan racun. Aku, gila, Muhanyi dengan acu-ta'acu terkekeh, kamu bahkan lebih naif daripada yang aku pikirkan. Semua yang saya lakukan adalah sesuatu yang perlu dilakukan oleh orang yang benar-benar mampu. Bahkan jika ayah kerajaan saya atau saudara lelaki kerajaan saya akan mati di bawah amarah Master Sekte, mereka pasti akan mengerti saya saat mereka melakukan perjalanan di sepanjang jalan Yellow Springs. Bagaimanapun, ini semua diajarkan kepada saya oleh ayah kerajaan saya. Petik 2. Pada saat yang sama, aku terpaksa melakukan semua ini olehmu. Suara Muhanyi yang awalnya tenang dan acu-ta'acu tiba-tiba berubah tajam pada saat ini ketika ekspresi mengerikan-mengerikan dan ganas muncul di wajahnya. Di tempat dan waktu ini, ia akhirnya dapat sepenuhnya melepaskan diri dari semua miensnya tanpa keraguan. Apakah kamu tahu betapa aku sudah menyerah untuk bisa menjadi murid langsung Sekte Master? Aku memiliki bakat bawaan yang membuat semua orang iri padaku, namun aku tidak pernah berani sedikitpun malas karenanya. Sebenarnya, sementara yang lain berkultivasi selama 6 hingga 8 jam sehari, saya akan berkultivasi selama setidaknya 18 jam sehari. Dan saya memulai ini ketika saya berusia 5 tahun. Setiap hari, saya akan berlatih sampai saya menjadi babak belur hitam dan biru untuk meredam tubuh saya juga. Aku sudah kehilangan hitungan berapa kali aku hampir mati beku di musim semi-musim dingin. Petik 2. Setelah memasuki Divine Ice Phoenix Sekte kemudian, saya menjadi lebih berani untuk mengendur. Meskipun saya adalah seorang pangeran, saya berlutut ribuan kali di depan yang lain dalam Sekte untuk meminta ajaran. Untuk mendapatkan tempat di hati orang-orang, saya menunjukkan kemurahan hati yang tak terhitung jumlahnya kepada mereka yang tak tersentuh yang bisa berguna bagi saya. Kemudian, untuk mendapatkan lebih banyak esensi darah dari Mu Yunzi untuk mengentalkan garis keturunan saya, saya bahkan. Saya bahkan rela mempermalukan diri sendiri dan menjadi mainan untuknya di tempat tidur. Akeong tanda pagar persen, saat Yunce memikirkan Mu Yunzi yang kuat dan wajahnya yang maskulin, matanya terbuka lebar dan mulutnya turun ketika perasaan yang sangat tidak nyaman muncul di perutnya. Rute yang diambil Muhanyi untuk menjadi murid nomor satu dari Divine Eyes Phoenix Sekte benar-benar tidak mudah. Napas Muhanyi menjadi semakin berat saat ekspresinya menjadi semakin suram dan mengerikan. Murid-muridnya, penuh amarah dan amarah, bergerak tak menentu ketika dia berkata, saya sudah berhasil. Kesuksesan saya sudah dekat, saya akan menjadi murid langsung guru Sekte, mendapatkan status yang paling terhormat dan masa depan yang membuat semua orang iri. Sekte Master akan memberikan fake-sue kepada saya, dan tanah air saya sekali lagi akan naik ke puncak. Karena bakat saya, kebijaksanaan saya, usaha saya, dan juga prestise saya, saya juga bisa menjadi penerus Raja Realem besar, memerintah seluruh Snow Song Realem dan menjadi orang yang semuanya harus tunduk. Namaku selamanya akan tercatat dalam sejarah Snow Song Realem, dan aku akan mencapai tingkat kemahakuasaan di dalamnya. Aku akan bisa membunuh pelacur tua itu Mu Yunzi menggunakan metode yang paling jahat tanpa peduli. Yunce. Semuanya sudah muncul tepat di depan mataku. Selama saya terus bekerja keras, semuanya akan menjadi milik saya. Anda tidak perlu mati, atau orang lain. Tapi kamu, itu kamu, yang menghancurkan semuanya. Gelombang kesedihan, kebencian, dan kegilaan memancar darimu hanya saat suaranya menjadi parau dan bengkok. Seperti binatang buas, dia meraung, kamu telah merampas aku dari ganjaran selama upaya seumur hidupku. Anda telah mengambil fake-sue, Anda telah mengambil segalanya. Tapi syukurlah, seluruh masalah ini hanyalah sebuah ujian yang diberikan kepadaku oleh surga. Tidak lama telah berlalu, namun kesempatan bagi saya untuk merebut kembali semuanya telah disampaikan langsung kepada saya. Dan ini adalah kesempatan yang sangat sempurna. Napasmu hanya compang kemping ketika dia perlahan mengangkat lapak tangannya yang tertutup ke arah Yunce, apakah kamu tahu betapa sempurna ini? Anda sendiri, membuang penjaga Anda, dan tidak ada yang tahu kemana Anda pergi atau dengan siapa. Sedangkan aku, aku keluar melalui jalan rahasia di dalam istana. Ini berarti bahwa tidak ada yang tahu saya telah meninggalkan istana. Dengan demikian, semua orang akan percaya bahwa pada saat-saat kritis kematianmu setelah menerobos perbendaharaan, aku tidur dengan tenang di istana. Petik 2 Aku bahkan telah membantumu memikirkan bagaimana kamu masuk. Hanya, aku harus mengorbankan adik perempuanku yang malang. Petik 2 Kamu, Yunce dengan keras menggertakkan giginya. Dari kata-kata Muhanyi, jelas bahwa setelah membunuh Yunce dan pergi, dia akan mengirim transmisi suara ke Feng Hanjin dan memanggilnya, sebelum kemudian membunuhnya juga. Karena darah anggota keluarga Angin Es Kekaisaran diperlukan untuk membuka formasi mendalam dari lorong rahasia, Muhanyi ingin membuatnya tampak seperti Yunce telah membunuh Feng Hanjin dan kemudian menggunakan darahnya untuk memasuki gudang harta karun. Jika saya menjadi Raja Realem besar di masa depan, apa yang salah dengan sedikit pengorbanan ini? Muhanyi perlahan berjalan ke depan saat cahaya biru dingin mengelilingi tangannya. Tanyakan padaku seberapa besar aku membencimu. Beberapa hari terakhir ini, aku bermimpi memotongmu dengan ribuan pedang. Tapi sekarang, aku merasa kamu sangat menyedihkan. Anda mendapatkan semua yang saya impikan, tetapi hanya setengah bulan kemudian, Anda akan kehilangan segalanya, termasuk hidup Anda. Heh, kerugian Anda lebih besar dari keuntungan Anda. Petik 2 Lebih banyak cahaya biru dengan cepat menyatu di tangan Muhanyi dan dengan cepat mencapai tingkat di mana ia akan bisa mengambil kehidupan Yunce dalam satu pukulan. Muhanyi hanya sepuluh langkah darinya, sejujurnya, Anda masih cukup cerdas. Aku terus-menerus berpikir untuk membunuhmu untuk merebut kembali segalanya, tetapi ada beberapa kali di mana aku bertanya-tanya apakah mungkin aku tidak akan pernah menemukan kesempatan untuk membunuhmu sepanjang hidupku. Saya tidak pernah berharap bahwa surga akan mengasihani saya dan memberikan kesempatan yang begitu sempurna kepada saya begitu cepat. Petik 2 Sejak tiba di Kekaisaran Angin Es, Anda pasti telah berpikir pahit tentang bagaimana menemukan keberadaan tanduk kilin, kan? Pada saat seperti ini, saya hanya perlu sedikit memimpin dan Anda secara alami akan menjadi gembira. Lagi pula, bagaimana Anda bisa membiarkan kesempatan seperti itu pergi? Dan dengan demikian, Anda dengan patuh membawa diri Anda ke sini. Petik 2 Dalam kehidupanmu selanjutnya, kamu sebaiknya mengingat satu hal. Jangan terlalu sabar saat melakukan sesuatu. Kamu harus menggunakan otakmu sedikit lebih banyak. Petik 2 Yunce Baiklah, semua yang perlu dikatakan telah dikatakan. Anda bisa mati dengan damai sekarang. Lima jarimu hanya perlahan terbuka saat fitur wajahnya menjadi sangat bengkok. Jangan merasa cemas, aku tidak akan membiarkanmu mati terlalu mengerikan. Kalau tidak, kamu mungkin tidak terlihat cukup sempurna untuk rencanaku setelah kamu mati. Petik 2 Kata-katamu hanya tidak jatuh saat dia tiba-tiba melesat ke depan, lima jarinya dengan cahaya biru berkedip-kedip di antara mereka yang mengarah langsung ke tenggorokan Yunce. Kekuatan Kultifator Realm di Ventribulation tahap menengah yang melampaui Yunce dengan dua setengah penuh wilayah tidak diragukan lagi cukup untuk membunuhnya, bahkan jika itu hanya memukulnya saja. Saat Yunce menyaksikan Muhanyi mendekat, dia merasakan aura kematian yang dingin. Namun, kilatan cahaya tiba-tiba melintas di matanya saat mereka menjadi sangat gelap dan dingin. Rusak bayangan bintang dewa. Bang! Telapak tangan dan jarimu hanya langsung merobek afterimage Yunce dan sangat bertabrakan dengan penghalang. Penghalang sedikit gemetar dari cahaya biru, tetapi sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda runtuh. Faktanya, tidak ada celah tunggal muncul di atas. Karena tidak pernah menganggap bahwa Yunce akan dapat menghindari serangannya, Muhanyi menjadi jelas linglung sejenak. Pada saat inilah gambar biru gelap naga melintas di dalam penghalang, diikuti oleh gemuru-gemuru bumi yang mengejutkan surga yang menyebabkan seluruh area bergetar. Mengaum! Domein Dewa Naga Domein Dewa Naga itu adalah domain yang menakutkan yang merupakan satu-satunya metode Yunce untuk menekan musuh yang tiga atau lebih kerajaan besar lebih tinggi darinya. Lupakan kultifator realm divine tribulation, bahkan penggarap realm spirit-spiritual mendalam tidak akan bisa sepenuhnya menolaknya. Kekuatan yang tak tertandingi yang berasal dari jiwa sejati Dewa Naga menyebabkan Muhanyi merasa seolah jiwanya telah dipukul oleh palu yang berat. Visinya tiba-tiba berubah menjadi putih karena rasa lemah dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan cepat muncul dalam hatinya. Dan pada saat ini, Yunce dibebankan ke depan seperti sambaran lampu, tangan kirinya menjangkau ketika cahaya hijau melintas dari skypoison pearl di telapak tangannya. Titik merah yang tampak seperti kapas dan berserat, namun juga cair, terbang keluar dari skypoison pearl dan ke wajah Muhanyi. Begitu titik merah bertabrakan dengan Muhanyi, segera masuk melalui kulitnya dan tujuh lubang dalam hirup pikuk, seolah-olah itu tiba-tiba menjadi sadar. Dalam sekejap mata, itu sudah menghilang. Menghapus domain Dewa Naga, Yunce membalik ke belakang dan kemudian mendarat di sisi lain penghalang. Ketika dia mendarat, tubuhnya sedikit bergoyang ketika visinya menjadi kabur. Untuk memastikan kesuksesan, dia dengan tanpa ragu menggunakan energi jiwanya. Meskipun Dragon God Domain hanya bertahan untuk beberapa tarikan napas, ia telah menghabiskan banyak energi jiwanya. Namun, senyum gelap dan acuh-ta'acuh hadir di wajahnya. Kedua murid Muhanyi dengan cepat berkontraksi dalam ketakutan dan keterkejutan. Dia baru saja berbalik ketika dia tiba-tiba jatuh berlutut, ekspresi rasa sakit yang ekstrim dan kepanikan tiba-tiba muncul di wajahnya. Kemudian, seluruh tubuhnya runtuh ke tanah saat dia mulai berguling-guling liar dan mengejang. Dia mulai berteriak, suaranya serak dan melengking ketika dia terus berteriak seolah-olah dia menanggung rasa sakit terbesar di dunia. Ah, 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 kamu, kamu, apa yang telah kamu lakukan, ah, ah. Ini napas naga bertanduk, Yunce menjawab dengan dingin. Petik dua, uh, dua kata yang sedingin es ini menyebabkan murid-murid Muhanyi tiba-tiba membesar beberapa kali lebih besar ketika jejak darah merah sekte tahu bahwa apa yang hampir menyebabkan Mubing Yun kehilangan hidupnya adalah napas naga bertanduk. Toksisitasnya sangat mengerikan bahkan pembangkit tenaga listrik di Finsoverein Realm seperti Mubing Yun hampir mati. Bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang bisa menahan Muhanyi? Itu, itu tidak mungkin. Kau berbohong padaku. Kau mencintai. Seolah iblis yang tak terhitung jumlahnya mengamuk melalui jiwa Muhanyi, dia merasakan rasa sakit dan ketakutan yang ekstrim. Dia mengeluarkan raungan serak lain dan kemudian menerkam ke arah Yunce, tetapi tepat ketika dia mencoba untuk mengedarkan energi yang dalam, keracunan napas naga bertanduk tiba-tiba melebar dan menjadi lebih kuat. Seolah-olah dia tiba-tiba tertembak di jantung, dia jatuh ke tanah sambil meraung sedih. Seluruh tubuhnya berkontraksi saat ia berguling-guling di tanah dengan rasa sakit yang luar biasa. Kulit awalnya putih dengan cepat menjadi merah kusam karena aura energi yang mendalam dan vitalitas di tubuhnya dengan cepat tersebar dari tubuhnya seperti air mengalir. Toksisitas mengerikan dari napas naga bertanduk sedang ditunjukkan dengan jelas di depan mata Yunce. Dari alam kesusahan surgawi yang pernah menjadi nomor satu di antara rekan-rekan generasinya di alam Song Salju, telah direduksi menjadi keadaan yang sama sekali tidak berdaya seolah-olah dia adalah seorang larva tak berdaya. Sepertinya situasinya tidak berkembang seperti yang kau harapkan. Petik 2 Yunce dengan tenang dan perlahan berjalan mendekat, matanya acu-ta'acu dan tanpa jejak belas kasihan saat dia berkata, Muhanyi, aku harus mengakui bahwa kau bertindak cukup baik. Saya hanya pernah merasakan penyesalan dan depresiasi diri dari Anda, dan tidak pernah sekalipun merasakan kebencian dan penerimaan terhadap saya. Terutama di jalan menuju ke Kaisaran Angin Es, ketika Anda menunjukkan hati dan jiwa Anda kepada saya, ada beberapa saat ketika saya hampir percaya bahwa Anda berpikiran luas dan mampu dengan tenang menerima semuanya. Petik 2 Kemampuan Anda untuk menyembunyikan emosi Anda sempurna dan tidak tertandingi. Bahkan saya tidak bisa mencapainya. Petik 2 Namun, terlepas dari seberapa baik kamu berperilaku, tidak mungkin aku tidak bersalah dan naif untuk percaya bahwa kamu tidak membenci aku. Bahkan lebih tidak mungkin bahwa saya akan cukup bodoh untuk datang ke tempat terpencil seperti itu sendirian tanpa penjaga ketika diundang oleh seseorang yang membenci saya. Petik 2 Yunce berhenti di depanmu Hanyi dan membungkuh sedikit ketika dia dengan mengejek berkata, sepertinya orang yang tidak sabar bukanlah aku, tetapi kamu. Petik 2 Dalam kehidupanmu selanjutnya, kamu sebaiknya mengingat satu hal. Jangan terlalu sabar saat melakukan sesuatu. Kamu harus menggunakan otakmu sedikit lebih banyak. Petik 2 Kata-kata yang digunakan Muhanyi untuk mengejek Yunce sebelumnya telah disampaikan kepadanya sepenuhnya. Kamu, ah, ah, matamu Hanyi telah menjadi merah hingga tampak meledak. Perjuangannya juga menjadi semakin lemah dan lemah. Dia sangat kesakitan sehingga dia bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Tempat ini memang sangat sempurna untuk membunuh seseorang, terlepas dari itu kau membunuhku atau aku membunuhmu. Yunce dengan dingin berkata, Muhanyi, Anda benar-benar memilih tempat yang sempurna untuk digunakan sebagai kuburan Anda. Kalau tidak, saya harus menggunakan lebih banyak otak dan energi saya hanya untuk menemukan bisa menggigit saya setiap saat. Bab 1028 Penghasilan Pertama di Alam Dewa Kamu, uh, ah, jarimu Hanyi yang berjuang telah berubah bentuk sekarang. Suaranya menjadi sangat serak dan lemah sehingga mustahil untuk mendengarnya dengan jelas. Meskipun bahkan sepuluh napas belum berlalu sejak ia diracun, kulit tubuhnya sepenuhnya berubah. Upil matanya, khususnya, telah berubah menjadi warna darah kental. Aku berterima kasih untuk membawaku ke sini, juga memberiku kesempatan dan alasan untuk membunuhmu. Sekarang saya bisa mengambil tanduk ilin ini dengan hati nurani yang jelas. Huff, sebagai terima kasih, saya akan bermurah hati dan memberi tahu Anda tentang dua hal. Petik 2 Pertama, Yunce menyipitkan matanya, ada alasan khusus di belakang guru memberikanmu fake sway kepada saya. Jadi, bahkan jika Anda benar-benar menjadi murid langsung guru, dia masih tidak akan memberi Anda fake sway. Klaim Anda bahwa saya menyambar fake sway Anda benar-benar konyol dan tidak berdasar. Petik 2 Uh, ah, Muhanyi membuka mulutnya lebar-lebar ketika darah merah mengalir keluar. Semua giginya telah mencair karena racun yang sangat beracun. Kedua, Yunce berjongkok dan menyeringai rendah, racun naga bertanduk di tubuhmu secara pribadi diberikan kepadaku oleh guru ketika aku pergi ke sini. Coba tebak, mengapa guru secara khusus membuat saya datang ke sini ke kekaisaran angin es dan juga menyerahkan racun yang sangat beracun kepada saya. Petik 2 Tubuh meringkukmu Hanyi tiba-tiba menjadi kaku. Di matanya yang tanpa kilau muncul tatapan paling ketakutan dan putus asa yang pernah ditunjukkannya dalam hidupnya. Huff, Anda mungkin berpikir bahwa penampilan Anda sempurna, tetapi guru adalah Raja Realem Besar yang telah hidup selama 10.000 tahun. Bahkan seseorang yang sepintar aku akan bertindak patuh di hadapannya, tanpa menyembunyikan pikiran sedikitpun untuk menipunya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dia tidak akan dapat melihat melalui pikiran dan skema Anda? Hari ini, jika aku benar-benar mati di tempat ini, guru sama sekali tidak akan menerima kamu sebagai murid langsungnya, karena kamu kelihatannya menipu. Sebaliknya, akan ada akhir yang tragis menunggumu. Petik 2. Mulutmu hanya bergetar saat dibuka, tapi tidak ada suara yang keluar darinya. Tubuhnya yang meringkuk sepertinya tidak bisa berjuang lebih jauh karena hanya mengejang dari waktu ke waktu. Rencana yang kamu ajukan untuk mengalihkan kesalahan dengan memicu mekanisme secara keliru memang cukup bagus. Dan saya juga harus mengucapkan terima kasih karena memberitahu saya bahwa mungkin untuk menonaktifkan formasi mendalam yang menyegel tanduk kilin dengan memanfaatkan darah Anda. Kalau tidak, saya harus menghabiskan banyak waktu dan energi untuk memastikan. Yunce memberinya senyum dingin dan acuh-ta'acuh. Napas yang sangat beracun dengan cepat menyebar di dalam penghalang, dan Muhanyi sudah kehilangan lima indranya. Dia tidak punya cara untuk dengan jelas mendengar kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Yunce. Dengan racun-racun yang mencemari seluruh tubuhnya, itu berkedut intens untuk sementara waktu sebelum benar-benar diam. Dia akhirnya mati secara menyedihkan karena napas naga bertanduk itu. Yunce mengulurkan tangan kirinya saat Sky Poison Pearl melepaskan kekuatannya dan sepenuhnya memurnikan racun-racun yang ada di mayat Muhanyi. Setelah itu, dia juga memurnikan napas beracun yang telah menyebar di dalam penghalang, tidak meninggalkan tanda-tanda racun naga bertanduk. Dia berdiri, dan melihat mayat Muhanyi yang terakhir terbaring diam. Dia menghembuskan nafas relaksasi yang berat sebelum berkata dengan suara rendah, dia benar-benar orang yang menakutkan. Petik 2. Dia mengingat Suanyuan Wen Tian. Itu adalah fakta yang tak dapat dibantah bahwa Suanyuan Wen Tian adalah orang yang sangat menakutkan, dan juga satu-satunya yang membawanya nyaris kehilangan nyawanya beberapa kali. Tapi Muhanyi belum genap 30 dan kelihayan dan kemampuan liciknya telah mencapai tingkat seperti itu. Jika dia hidup di alam yang lebih rendah dan hidup selama Suanyuan Wen Tian, dia pasti akan menjadi orang yang bahkan lebih menakutkan daripada yang terakhir. Sangat disayangkan bahwa dia tidak memiliki kesempatan. Yun Che sepenuhnya mengerti mengapa Musuan Yin awalnya memutuskan untuk menerima Muhanyi sebagai murid langsungnya. Dengan pikiran dan cara liciknya, dia jelas jauh lebih cocok daripada Mufei Xue yang berhati murni untuk menjadi seseorang Saat dia telah memilih Yun Che, sifat sangat licik Muhanyi akan secara alami menjadi faktor yang mengancamnya. Dia ingin Yun Che pergi ke Kekaisaran Angin Es tidak hanya untuk mendapatkan tanduk kilin, tetapi juga untuk membiarkannya merawat Muhanyi, bahaya potensial. Dia tidak tahu berapa lama yang dibutuhkan untuk penghalang penyegel di sekitarnya menghilang. Sebelumnya, Muhanyi telah menyerang itu dengan semua kekuatannya, tetapi bahkan celah tunggal tidak muncul di sana. Jadi itu benar-benar tidak perlu bagi Yun Che untuk membuang energinya untuk mencoba keluar dengan paksa. Dia datang tepat sebelum penghalang dan mengambil nafas dalam-dalam sebelum mengulurkan kedua tangannya. Es bersinar di tangan kirinya dan api bersinar di tangan kanannya. Yun Che menutup matanya dan berkonsentrasi penuh pada pikirannya. Setelah periode tenang yang lama, aliran udara mengamuk tiba-tiba muncul di dalam penghalang, menyebabkan cahaya es dan kilau api menjadi lebih kuat. Energi dingin dan terbakar yang seharusnya menelan dan membatalkan satu sama lain, bertentangan dengan norma-norma dan terjalin bersama. Selanjutnya, mereka bergabung dan aura menyimpang dari hukum dan aturan surga muncul sedikit demi sedikit. Beberapa saat berlalu sebelum Yun Che membuka matanya lagi. Api biru es dengan tenang membakar di tengah telapak tangannya. Pencapaiannya dalam penggunaan dan kontrol api selalu meningkat dengan sangat cepat. Karena ia juga memperoleh garis keturunan Ice Phoenix saat ini, kekuatan api es yang dihasilkan oleh perpaduan api dan es secara alami akan mengalami peningkatan yang besar. Yun Che perlahan mengangkat api es saat dia berbicara dengan suara rendah, saya kira ini adalah batas saya. Seharusnya cukup untuk menangani ini. Petik 2. membawanya ke penghalang. Tanpa mengeluarkan suara, lubang menganga besar segera muncul di penghalang isolasi yang bahkan muhanyi tidak bisa dengan paksa keluar dari, itu sangat mirip dengan serpihan es yang bersentuhan dengan api. Seketika, seluruh penghalang berayun intens ketika energinya mulai menghilang dari lubang yang terbuka. Segera setelah itu, itu pecah bersama dengan suara pecah, dan potongan-potongan energi yang terfragmentasi terbang ke segala arah. Yun Che melihat sekeliling, mempertimbangkan mekanisme mana dia harus membuang mayat muhanyi. Tetapi setelah merenung sebentar, dia menyerah pada pemikiran itu. Itu mungkin bagi muhanyi untuk menggunakan metode seperti itu untuk memalsukan alasan dibalik kematian Yun Che, tapi itu sangat tidak cocok untuk Yun Che untuk mencoba yang sama. Mengesampingkan fakta bahwa muhanyi sangat akrab dengan mekanisme dalam perbendaharaan, tubuhnya sangat terkorosi oleh racun yang sangat beracun. Dengan demikian, mustahil untuk membuatnya seolah-olah terbunuh oleh suatu mekanisme. Oh well, aku harus membawa mayatnya bersamaku. Kalau tidak, jika mereka menemukannya mati serta tanduk kilin menghilang, ada kemungkinan besar bahwa mereka akan mencurigai keterlibatan saya. Lagipula, aku pasti satu-satunya yang akan dibawa oleh muhanyi ke tempat ini. Petik 2 Mungkin ide yang bagus untuk membuat mereka berdua menghilang bersama, membuatnya seolah-olah muhanyi telah meninggalkan istana kekaisaran dengan tanduk kilin. Ada pun alasannya, mereka bisa memikirkan apapun yang mereka inginkan. Dia tidak segera menyimpan mayat muhanyi, dan malah berjalan ke depan, menuju tumpukan besar kristal surgawi ungu berurat yang bersinar dengan cahaya yang dalam. Batu ungu, kristal ungu, dan batu giyok ungu adalah mata uang di alam dewa. Karena waktu yang cukup singkat sejak Yun Che datang ke dunia ini, jadi wajar saja kalau dia kurang memiliki kekayaan. Di Ice Phoenix Palace, dia masih menerima 5.000 batu ungu setiap bulan, tetapi setelah menjadi murid langsung muhanyin, dia dalam kenyataannya, bangkrut. Karena dia yakin bahwa daerah itu bebas dari keberadaan mekanisme dan formasi yang mendalam, Yun Che terus berjalan dengan langkah besar, tidak merasa khawatir atau takut. Dia tidak menunjukkan reservasi apapun, dan sekaligus menyimpan tumpukan kristal ungu seukuran gunung dan giyok ungu yang disegel dengan hati-hati di Sky Poison Pearl-nya. Meskipun dia tidak tahu jumlah persis barang yang dia simpan, itu pasti menjadi kekayaan yang sangat besar karena tempat ini adalah perbendaharaan keluarga kekaisaran suatu bangsa. Kemudian, Yun Che mengubah arahnya dan menyimpan semua kotak giyok berisi berbagai jenis pelet berharga dan obat roh di Sky Poison Pearl-nya. Itu hanya sudut dari perbendaharaan, tetapi dia tidak bertindak rakus dan berhenti mencari lagi setelah menyimpan segala sesuatu di daerah itu. Ada mekanisme dan formasi mendalam yang tersembunyi di sekitar tempat itu, jadi jika dia dengan ceroboh memicu salah satu dari mereka saat mencoba untuk mendapatkan harta sebanyak mungkin, dia akan menemui akhir yang mengerikan yang tak terbayangkan. Dengan sejumlah besar kristal ungu dan giyok ungu yang dimilikinya, Yun Che langsung merasakan kepastian dalam hatinya. Dia kembali sebelum mayat muhanyi dan menjentikkan jarinya ke arah itu. Segera, air mata terbuka di mayat. Beberapa manik-manik darah merah gelap terbang dan melayang di ujung jari Yun Che. Dia perlahan berjalan ke formasi mendalam yang telah menyegel tanduk kilin. Sebagai formasi mendalam yang menyegel halidom di dalam, itu jelas untuk itu sangat ulet. Tidak jelas apakah bahkan api es dapat memecahnya. Yun Che mengukur tanduk kilin besar berwarna biru es sekali lagi. Dia menyentakkan jarinya, menyebabkan beberapa manik-manik darah yang diperolehnya dari muhanyi jatuh dengan ringan pada formasi penyegelan yang mendalam. Ketika manik-manik darah bersentuhan dengan formasi yang mendalam, lampu merah samar melintas sesaat, setelah itu mereka benar-benar meresapi formasi. Pada saat yang sama, suara logam teredam datang dari formasi mendalam saat tanda merah muncul tiba-tiba. Dengan tanda merah sebagai pusat, seluruh formasi terpecah menjadi dua bagian, secara bertahap membuka ke samping. Setelah formasi sepenuhnya dibuka, dia bisa langsung melihat tanduk kilin yang telah ada di Kekaisaran Angin Es selama lebih dari 80 ribu tahun. Tampaknya Icewind Empire memiliki master formasi mendalam yang cukup tinggi. Petik 2 Yunce menghela nafas dengan emosi. Tubuhnya melayang ketika dia berjalan di depan dengan gerakan ringan. Dia mendekati tanduk kilin dengan langkah agak lambat dan akhirnya merasakannya dengan telapak tangannya sendiri. Sangat sulit disentuh, tetapi tanpa suhu. Bahkan tidak terasa dingin seperti yang dia harapkan. Namun, samar-samar dia bisa merasakan perasaan aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tampaknya berasal dari zaman kuno. Jelas itu bukan waktu yang tepat untuk menyelidiki tanduk kilin. Dengan sedikit gerakan menarik telapak tangan Yunce, tanduk kilin yang panjangnya 10 meter terhisap dan dibawa ke sky poison pearl. Saat memasuki pearl poison pearl, gumpalan energi yang mendalam dilepaskan dari bawah. Alis Yunce terangkat, oh, tembak. Dari bawah tempat di mana tanduk kilin disimpan sebelumnya, cahaya yang mendalam melesat ke langit bersama dengan suara logam memekatkan telinga. Pada saat yang hampir bersamaan, cahaya yang dalam menyala dengan kencang di dalam bendahara, mengaktifkan semua formasi mendalam peringatan yang mengeluarkan cahaya yang menyelaukan dan sirene yang sangat keras sehingga bisa terdengar dari beberapa ribu kilometer jauhnya. Sialan, Yunce mengerutkan alisnya. Tidak hanya tanduk kilin disegel dalam formasi mendalam, ada juga formasi mendalam berbeda yang tersembunyi di bawahnya. Selama tanduk kilin dipindahkan dari tempatnya, formasi mendalam lainnya akan diaktifkan dan semua formasi di bendahara akan langsung dipicu. Yunce mengertakkan giginya. Keluarga Kekaisaran Angin Es jauh lebih berhati-hati dengan perlindungan tanduk kilin daripada yang dia pikirkan. Tidak diragukan lagi, tidak hanya istana Kekaisaran, tetapi juga seluruh kota Angin Es Kekaisaran pasti sudah cemas saat ini. Para penjaga di luar, sejumlah besar ahli istana Kekaisaran, dan bahkan Feng Huita sendiri akan tiba kapan saja. Aku harus punya cukup waktu untuk pergi sebelum mereka tiba. Muhanyi pernah mengatakan sebelumnya bahwa hanya dia, Feng Huita, dan Feng Hange yang tahu tentang jalan rahasia ke perbendaharaan. Bahkan para penjaga yang berjaga di luar, yang paling dekat dengan tempat itu, harus datang dari pintu masuk utama. Karena itu, ada cukup waktu untuk pergi dari jalan rahasia. Yunce cepat tenang. Kemudian, dia berbalik untuk mengambil mayat Muhanyi. Namun sesaat kemudian, gerakannya tiba-tiba mandek ketika rambutnya berdiri. Tidak ada apapun di garis pandangannya, kecuali beberapa noda darah merah gelap. Mayat Muhanyi telah menghilang. Itu sangat mengejutkan bahwa Yunce merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Siapa ini? Siapa di sana? Jika jenazahnya benar-benar diberantas oleh racun-beracun dari naga bertanduk, entah bagaimana Yunce masih bisa menerima kenyataan itu. Namun, dia baru saja menggunakan mutiara racun langit untuk memurnikan semua racun-racun yang ada di mayatnya untuk menghindari meninggalkan jejak napas naga bertanduk. Jadi, bagaimana mungkin pepohonan menghilang ke udara tipis? Selain itu, dia belum menemukan aura orang lain sampai sekarang. Tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Dengan suara peringatan yang dikeluarkan dari perbendaharaan, dia bahkan tidak bisa mendengar gemas suaranya sendiri. Para penjaga di luar bisa masuk kapan saja. Yunce tiba-tiba menggertakkan giginya saat dia memperakarsai Extreme Merage Lightning. Mengikuti rute dalam ingatannya, dia berlari ke pintu masuk dengan kecepatan tercepat. Pintu ke jalan rahasia masih terbuka. Yunce bergegas ke jalan rahasia tanpa memperlambat sedikit, tapi dia dengan kuat menggertakkan giginya saat dia berlari di sepanjang jalan. Ada seseorang di dalam perbendaharaan selain mereka berdua. Selain itu, itu adalah orang yang menakutkan sehingga dia tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Jika mereka hadir di sini selama ini, bukankah itu berarti bahwa mereka melihat semua yang dia lakukan, termasuk pemurnian skypoison pearl dan nyala es. Mengapa mereka berada di dalam perbendaharaan? Dan untuk alasan apa mereka mengambil mayat muhanyi? Siapa yang melakukannya? Bab 1029 sesuatu aneh. Yunce dengan cepat bergerak melalui kegelapan. Saat mendekati pintu keluar, dia melambat, menggunakan hidden flowing lightning untuk dengan cepat menarik auranya. Berbagai suara bergema dari kejauhan, tetapi area kebun obat di luar pintu masuk tampaknya tidak memiliki kelainan. Setelah memutuskan itu aman, Yunce perlahan dan diam keluar sambil mempertahankan hidden flowing lightning. Dia hati-hati bergerak melalui kegelapan sampai dia mengkonfirmasi bahwa dia berada di luar jangkauan persepsi binatang buas yang dalam menjaga kebun obat. Kemudian, dia tiba-tiba melaju cepat dan berlari kembali ke Ice Maiden Palace. Istana Angin Es Kekaisaran yang semula tenang dan sunyi telah menjadi riu dan riu ketika sekelompok tokoh berbondong-bondong menuju perbendaharaan seperti kawanan burung yang besar. Daerah yang semula gelap di sekitar bendahara kini cerah oleh berbagai cahaya yang dalam. Seseorang telah menembus bendahara. Ini adalah satu-satunya waktu yang pernah terjadi dalam sejarah panjang puluhan ribu kekaisaran Angin Es, dan dengan demikian telah menyebabkan seluruh kota terkejut karena lebih dari setengah dari para praktisi puncak di dalam istana menuju ke sana. Alice Yunce berkerut erat saat ia menghindari sosok bergerak dengan kemampuan terbaiknya dan perlahan-lahan mendekati batas-batas istana kekaisaran. Dia tidak menyangka bahwa mengambil tanduk kilin akan memicu formasi mendalam di bawahnya, tapi itu tidak cukup untuk membuatnya panik. Apa yang membuatnya khawatir adalah mayat muhanyi yang telah menghilang. Ketika lampu Ice Maiden Palace memasuki pandangannya, langkah Yunce tiba-tiba melambat saat dia langsung berhenti di tempatnya dan berbalik untuk melihat ke arah perbendaharaan. Tidak terlalu lama setelah itu, suara banyak langkah kaki bergegas mendekatinya dari belakang. Orang-orang yang memimpin kelompok itu tidak lain adalah Feng Huita dan Feng Hange. Ada pun kelompok yang mengikuti mereka, terdiri dari 20 orang. Meskipun jumlah mereka kecil dan mereka semua tanpa baju besi, aura setiap orang sangat tebal dan mata mereka semua tampak cukup tajam untuk menembus ke dalam hati seseorang. Setelah melihat Yunce, Feng Huita dan Feng Hange dengan cepat membuat untuk menyambutnya ketika Feng Huita bergegas berteriak dari jauh, Yun muda. Yunce berbalik ketika dia bertanya, Icewind Emperor, ada apa dengan keributan yang hebat ini? Mungkinkah ada musuh yang menerobos masuk? Petik 2. Feng Huita berjalan lebih dekat, lalu sedikit membungkuk di pinggang ketika dia menjawab, perbendaharaan kekaisaran saya terletak di sana. Itu dijaga dengan sangat ketat, jadi saya tidak pernah berpikir bahwa seseorang benar-benar akan mencoba masuk. Untuk mengganggu tidur yang Yun juga, raja kecil ini benar-benar malu. Ketika raja kecil ini menangkap penyusup, tubuh mereka akan dipotong menjadi ribuan bagian. Petik 2. Ayah Kerajaan, Feng Hange dengan gelisah menyela, ketika pencuri itu dapat mengaktifkan formasi yang mendalam itu, itu berarti bahwa mereka telah memasuki perbendaharaan. Bagi mereka untuk masuk sambil menghindari banyak lapisan penjaga berarti bahwa keterampilan mereka bukan masalah kecil. Masih lebih baik jika ayah kerajaan tidak mengambil risiko. Petik 2. Sampai sekarang, seratus ribu penjaga telah mengelilingi daerah perbendaharaan. Bahkan jika pencuri itu menumbuhkan sayap, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Selain itu, dengan semua ahli tingkat tinggi di sana, ini pasti akan dapat menangkap pencuri dan membawa mereka ke hadapan Anda, Feng Hange bersumpah. Feng Huita berpikir sebentar, lalu memesan, baiklah, tapi kamu harus hati-hati. Petik 2. Penatua Yan, saya akan menempatkan ayah kerajaan saya dan saudara Yun dalam perawatan Anda. Petik 2. Yakinlah, putra mahkota, di belakang Feng Huita, seorang bijak seperti orang tua perlahan menganggupkan kepalanya. Selesai berbicara, Feng Hange mengambil sekelompok orangnya dan dengan cepat bergerak menuju perbendaharaan. Yang Yun, aku khawatir ini mungkin tidak terlalu aman di sini. Mengapa Anda tidak membiarkan raja kecil ini menemani Anda kembali ke olah utama angin es? Kata Feng Huita. Dengan pengawalan Penatua Yan, Yun Che mengikuti Feng Huita kembali ke olah utama angin es. Bagian depan olah sudah penuh dengan orang, sebagian besar dari mereka menjadi tamu yang menginap di berbagai istana malam itu. Mereka semua dikejutkan konyol dan takut, dan telah dikawal di sana oleh penjaga mereka sendiri. Ada tiga lapisan ahli yang mengelilingi istana agung, dan tiga lapis lainnya di dalam istana itu sendiri. Pertahanan itu memang tanpa lubang. Setelah melihat Yun Che, Mu Xiaolan berjalan dan menyambutnya saat dia dengan cemas bertanya, Yun Che, apakah Kamu baik-baik saja. Apa yang mungkin terjadi padaku? Jawab Yun Che dengan santai. Situ Siong yang juga buru-buru melangkah maju dan bertanya, Icewind Emperor, ini. Apa yang terjadi? Mungkinkah musuh telah menyusup? Seorang pencuri masuk ke dalam perbendaharaan saya dan mengaktifkan formasi yang dalam. Feng Huita mengerutkan kening, namun, jangan khawatir. Tidak mungkin pencuri lolos. Hanya saja, gangguan yang telah mereka alami pada kalian semua, aku takut bahkan jika mereka terpotong menjadi puluhan ribu keping, itu tidak akan menghilangkan semua amarahmu. Petik 2. Yun Che tidak memalingkan muka karena dia tahu bahwa tidak mungkin bagi Feng Huita untuk mencurigai bahwa orang yang telah mengaktifkan formasi mendalam di dalam perbendaharaan telah masuk dan keluar melalui jalan rahasia yang hanya bisa dibuka dengan darah kerajaan. Tidak mungkin bagi Feng Huita untuk mengetahui bahwa pencuri itu sudah lama melarikan diri. Suara kekacauan terus-menerus keluar dari utara tanpa istirahat ketika orang-orang di depan istana berbincang di antara mereka sendiri. Semua penjaga istana sangat tegang, seolah-olah mereka akan menghadapi musuh kapan saja. Seiring berjalannya waktu, Feng Huita akan melirik dan kemudian mengirim transmisi suara melalui sound transmission Jade di tangannya. Dia melakukan ini berkali-kali, dan setiap kali, semakin banyak kecemasan dan keraguan muncul di antara alisnya. Pada akhirnya, dia akhirnya tidak tahan lagi ketika dia dengan tegas berkata, cepat kirim seseorang ke istana pangeran ke-13. Jika dia tidak ada di istananya, maka kirim orang untuk mencarinya. Setelah menemukannya, biarkan dia segera datang dan menemui saya. Petik 2 Alis Penatuaian, yang selalu tepat di belakang Feng Huita, berkerut saat dia berkata, dengan temperamen pangeran ke-13, dia pasti akan menjadi orang pertama yang bereaksi jika sesuatu seperti ini terjadi, namun dia belum muncul malam ini. Selain itu, dia bahkan tidak bisa dihubungi oleh transmisi suara. Itu memang aneh. Petik 2 Feng Huita tidak menanggapi, tetapi ekspresinya menjadi sangat serius pada saat ini. Pada titik ini, kecurigaan merayap muncul di hati Musyaolan. Selama ini, dia mencuri pandang pada Yun Che, dan pada saat ini, dia menyadari bahwa sejak Yun Che tiba, alisnya berkerut seolah di kunci. Selain itu, sorot matanya juga tidak normal dan tidak fokus. Dengan demikian, Musyaolan mengulurkan tangan dan melambaikannya di depan mata Yun Che. Hem, apa yang salah denganmu? Yun Che sedikit bersandar ke samping saat dia menjawab, bukan apa-apa. Saya hanya memikirkan masalah aneh. Petik 2 Masalah aneh. Pada saat itulah suasana di depan mereka menjadi kacau ketika puluhan sosok dengan aura yang sangat terganggu dan abnormal dengan cepat mendekat. Air Royal Father Feng Hange melompati langit dan kemudian segera berlutut di depan Feng Huita. Meskipun gelap, jelas bahwa wajahnya telah berubah sepenuhnya pucat seolah-olah dia baru saja menjadi sangat sakit. Melihat lebih cermat, orang akan melihat bahwa seluruh tubuhnya menggigil. Adapun puluhan ahli yang datang bersamanya, wajah mereka semua jelas tertutup kepanikan yang ekstrim. Hati Feng Huita tenggelam ketika dia berteriak, apa yang terjadi? Mungkinkah pencuri itu melarikan diri? Ayah kerajaan, suara Feng Hange tiba-tiba meringkuk ketika dia setengah menangis berkata, Hal. Halidong telah dicuri, dan pencuri itu tidak dapat ditemukan. Apalagi, apalagi, apa, apa, karena formasi yang mendalam telah diaktifkan, jelas bahwa tanduk kilin telah diambil. Dengan demikian, Feng Huita sudah mempersiapkan diri untuk berita ini. Namun, sangat mengejutkan baginya untuk mendengar bahwa pencuri itu menghilang tanpa jejak, yang berarti bahwa mereka tidak dapat menangkap mereka. Dia mengambil langkah ke depan dan meraih bahu Feng Hange, pupil matanya melebar maksimal ketika dia bertanya, apalagi yang ada di sana. Ekspresi Feng Hange berputar dalam kesedihan ketika dia akhirnya mengeluarkan beberapa kata menyakitkan keluar dari tenggorokannya di kebun obat. Di kebun obat, kami menemukan mayat itu. Itu adalah Hanyi. Saat Feng Hange mengucapkan kata-katanya yang berlinang air mata, ekspresi semua orang yang hadir secara dramatis berubah seolah-olah mereka semua disambar petir dari langit. Yunce tidak terkecuali saat dia dengan keras memutar kepalanya. Mayatmu Hanyi. Kebun obat. Bagaimana ini bisa terjadi? Seluruh tubuh Feng Huita gemetar, kakinya terhuyung-huyung saat dia tiba-tiba menjerit aneh dan mulai meraih Feng Hange seperti orang gila, jari-jarinya hampir menembus ke dalam daging Feng Hange. Apa katamu? Apa yang baru saja Anda katakan? Sekelompok orang terbagi sebagai seorang praktisi tua yang membawa tubuh yang tenang dan tenang berjalan ke depan dan kemudian dengan hati-hati meletakkannya di tanah. W.A.H.H.H.H. Tubuh ini yang benar-benar tanpa vitalitas dan aura menyebabkan seluruh Aula besar menjadi linglung. Meskipun tubuh telah menjadi bengkok dari bentuk dan wajahnya benar-benar tidak memiliki kemanusiaan, masih cukup untuk membedakan dengan jelas bahwa mayat ini tidak lain adalah pangeran ke-13 dari Kekaisaran Angin S. Orang yang dulu adalah orang nomor satu. Dari generasi muda alam Song Salju, Mu Hange. Ahahaha, S. Senior Brother Hange. Tangan musyaolan menutupi bibirnya saat tangisan panjang keluar dari mulutnya. Upil matanya bergetar karena dia tidak bisa mempercayai matanya. Ah, ah, wajah Feng Huita langsung menjadi putih seperti selimut, seolah-olah dia tersambar petir surgawi. Mulutnya terbuka dan bibirnya bergetar ketika teriakan yang sangat serak keluar dari tenggorokannya. Setelah itu, dia gemetar saat dia mendarat dengan berat dilututnya di depan mayat Mu Hange. Yang mulia, Penatuayan buru-buru berjalan maju, tetapi tidak berusaha untuk menjemput Feng Huita, wajahnya penuh kebingungan. Ini karena dia tahu bahwa Mu Hange bukan hanya putra yang paling dibanggakan Feng Huita, tetapi juga sumber kebanggaan terbesar dalam kehidupan Feng Huita. Menuju Feng Huita, kematian mendadak Mu Hange tanpa diragukan lagi adalah surga yang menghancurkan bumi. Ayah kerajaan, jalan rahasia. Jalan rahasia dibuka, pencuri itu pasti, harus mengambil Hange dan masuk dan keluar dari perbendaharaan melalui jalan rahasia. Lalu, setelah menggunakan Hange, mereka, mereka, ketika Feng Hange berbicara, dia dengan keras menggertakkan giginya untuk mencoba dan menghentikan air mata yang mengalir deras ke bawah. Wajah. Semua anggota keluarga kekaisaran di dekatnya menangis, sementara tamu undangan semua menghela nafas sambil mengamati apa yang terjadi. Dengan ketenaran Mu Hange dalam Snow Song Realm, kematiannya yang tiba-tiba benar-benar bukan hanya masalah besar bagi kekaisaran Angin Es, tetapi juga salah satu yang akan menggerakkan seluruh Snow Song Realm. Setelah semua, Mu Hange bukan hanya seorang pangeran Angin Es, dia juga murid nomor satu dari Divine Ice Phoenix Sekte. Hanya siapa yang memiliki keberanian untuk berani dan membunuh murid nomor satu dari Divine Ice Phoenix Sekte. Feng Huita mulai gemetar begitu keras sehingga menjadi mengejutkan. Seolah-olah dia telah memasuki neraka terdingin di dunia. Penatua Yan hanya bisa memegang bahu Feng Huita ketika dia dengan tak berdaya berusaha menghiburnya. Yang mulia, tolong jangan terlalu banyak berduka saat ini. Yang lama ini pasti akan menemukan pencuri sehingga Anda dapat membalas dendam untuk pangeran ke-13. Petik 2. Feng Huita tiba-tiba perlahan mengangkat kepalanya pada saat ini saat dia dengan tenang berkata, Penatua Yan, bisakah kamu pergi dan memeriksa Hange? Bisakah Anda menentukan apa yang membunuhnya? Suara Feng Huita luar biasa tenang. Penatua Yan sedikit menganggup ketika dia menjulurkan telapak tangannya dan meletakkannya di dada muhanyi. Hanya saja, setelah menyentuh dada muhanyi, telapak tangannya dengan cepat menarik seperti pencahayaan ketika ekspresi shock menutupi wajahnya. Tatapan semua orang tiba-tiba mendarat pada Penatua Yan sementara alis Yun Che menjadi lebih berkerut. Hanya reaksi macam apa ini? Bicaralah, mata Feng Huita gelap ketika dia berbicara satu kata, kebencian penuh kata yang menyebabkan menggigil muncul di hati semua orang. Orang yang disebut Penatua Yan sudah berada di istana Kekaisaran Angin Es selama ribuan tahun dan merupakan ahli nomor satu di dalam istana. Tidak ada seorang pun di seluruh Kekaisaran Angin Es yang menjadi lawannya. Namun, wajahnya saat ini penuh dengan kejutan dan ketakutan. Jelas bahwa dia tidak berani berbicara ketika mulutnya dibuka dan ditutup beberapa kali. Hanya, pada akhirnya, dia berbicara dengan susah payah, pangeran ke-13 terbunuh oleh energi dingin yang sangat kuat. Mempertimbangkan seberapa kuat energi dingin yang tersisa di tubuhnya, level yang digunakan pasti sangat tinggi. Namun, ini membutuhkan tingkat energi dingin yang sangat tinggi. Satu-satunya, satu-satunya. Penatua Yan tidak melanjutkan berbicara, tetapi tatapannya dengan cepat bergeser menembus kerumunan dan mendarat di Yun Che. Meskipun dia belum selesai berbicara, semua orang di halaman secara bersamaan memahami apa yang ingin dia katakan pada saat itu. Semua praktisi mendalam di alam lagu salju mengolah S yang berhubungan dengan seni yang dalam, tetapi yang berperingkat tertinggi tidak dapat disangkal adalah Ice Cannon Got Investiture Cannon. Mu Hanyi telah terbunuh oleh kekuatan cannon investigasi Dewa Phoenix S. Gelombang Akeong tanda pagar persen, pikiran Yun Che menjadi kosong. Mu Hanyi jelas telah meninggal karena toksisitas napas naga bertanduk. Selain itu, dia pasti akan pergi dan menghilangkan jejak racun setelahnya. Jadi bagaimana mungkin itu karena Cannon Ice Got Investiture Cannon? Selain itu, di dalam seluruh istana kekaisaran, hanya dua orang yang bisa menggunakan Cannon Ice Got Investiture Cannon adalah dua murid Ice Phoenix, Mu Xiaolan dan Yun Che. Namun, keduanya sangat kurang dalam hal kekuatan jika dibandingkan dengan Mu Hanyi. Tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh Mu Hanyi. Ini, ini, tidak mungkin, Feng hanya tertegun di tempat, seperti orang lain. Pada saat inilah Feng Huita perlahan berdiri dan berbalik untuk melihat Yun Che, matanya berlumpur. Dia berbicara dengan suara yang mencekik, hanya saya lebih pintar dan lebih berhati-hati daripada orang lain di sini. Lagi pula, ini rumahnya, bagaimana mungkin dia diam-diam diculik dengan mudah. Petik 2. Yun Che. Adapun soal jalan rahasia, tidak mungkin bagi orang luar untuk mengetahuinya, jadi mengapa mereka mengambil anggota keluarga kekaisaran. Satu-satunya kemungkinan untuk membuka jalan rahasia adalah Hanyi membukanya sendiri dan membawa seseorang masuk. Alasannya, mungkin itu hanya untuk membawa orang itu untuk melihat Halidom. Meskipun demikian, di seluruh istana ini, hanya ada satu orang yang bisa membuat Hanyi bersedia melakukannya. Yun muda, apa yang dikatakan raja kecil ini masuk akal, kan? Petik 2. Pada akhirnya, Feng Huita adalah kaisar suatu bangsa. Dengan demikian, bahkan setelah kehilangan salah satu putranya, pikirannya masih jernih dan terjaga. Saat kata-katanya meninggalkan mulutnya, seluruh aulah besar langsung menjadi sunyi seolah-olah waktu telah membeku. Makna dalam kata-katanya begitu jelas sehingga orang bodoh pun bisa memahaminya. Segera, semua orang membeku, tidak berani membuat suara sedikitpun. Adapun para tamu, mereka semua menahan nafas ketika mereka perlahan dan diam-diam mencoba untuk menarik diri. Apakah kaisar angin es percaya bahwa aku membunuhmu Hanyi? Ekspresi Yunce tiba-tiba menjadi dingin. Raja kecil ini tidak berani. Feng Huita tertawa sedih, yang sangat tragis, saat dia mengalihkan pandangannya ke seorang gadis dengan ekspresi pucat. Jiner, Anda telah menunggu Yang Yun di dalam Ice Maiden Palace sepanjang malam ini. Katakan padaku, apakah Yang Yun tidur nyenyak malam ini? Petik 2. Tubuh ramping Feng Hanjin menyusut ke belakang saat dia menundukkan kepalanya dan kemudian berkata dengan suara gemetar ketakutan, S.P. Yunhe. Hanya satu jam yang lalu, dia sudah tidak berada di Istana Ice Maiden. Kata-kata Feng Hanjin menyebabkan hati semua orang semakin menegang. Satu jam yang lalu, apa yang terjadi saat ini? Terlalu rumit. Muhanyi adalah murid Ice Phoenix nomor 1 sedangkan Yunce adalah murid langsung yang baru saja diterima dari Raja Realem Raja. Pada akhirnya, masalah ini terlalu besar. Hampir mustahil bagi mereka untuk membayangkan pentingnya masalah ini. Dan apa akhirnya? Ha? Ha ha? Feng Huita tertawa lagi. Kali ini, tawanya bahkan lebih sedih dari sebelumnya. Apakah penjaga Istana Ice Maiden ada di sini? 15 orang dengan aura tebal berjalan maju. Setiap ekspresi mereka dipenuhi dengan kejutan, teror, dan kecemasan. Kamu semua diperintahkan untuk melindungi Yun muda setiap saat. Apakah Anda semua melakukan seperti yang diperintahkan? Kelimabelas penjaga secara bersamaan bergidik dan kemudian berlutut ketika mereka berkata dengan panik. Satu jam yang lalu, Sir Yun berkata dia ingin pergi untuk bersantai dan memerintahkan kami agar kami tidak menemaninya. Tolong maafkan kami. Bab 1030 di bingkai. Tanggapan dari penjaga menyebabkan suasana mandek lagi ketika Feng Huita dengan sedih berkata, Yun muda, penjaga tempat sampah raja kecil ini tidak dapat melindungi Anda dengan baik, raja kecil ini benar-benar tidak mampu. Hanya, saya ingin tahu kemana yang Yun pergi jam ini. Anda tidak menemui bahaya apapun, bukan? Petik 2. Suara Feng Huita cukup sopan. Namun, semua orang bisa mendengar kesedihan dan kebencian bercampur di dalam. Jelas bahwa Feng Huita sudah sampai pada kesimpulan Seperti yang dia katakan sebelumnya, satu-satunya orang yang mungkin bisa menyebabkan Mu Hanyi membuka jalan rahasia tanpa memberitahu orang lain adalah Yun Che. Selain itu, Yun Che menghilang secara misterius hanya satu jam sebelum semua ini terjadi. Alis Yun Che berkerut, tetapi saat dia hendak berbicara, Musyaolan dengan bingung berkata, tidak. Tidak mungkin. Hubungan antara Yun Che dan kakak senior Hanyi begitu baik. Selain itu, kekuatan mendalam Yun Che baru saja mencapai tingkat pertama dari alam asal surgawi. Tidak mungkin dia bisa membunuh kakak senior Hanyi. Anda semua telah benar-benar mengkriminalisasi orang yang salah. Petik 2 Selanjutnya, selanjutnya, suara Musyaolan tiba-tiba menjadi tenang. Selanjutnya, satu jam yang lalu, Yun Che. Dia, dia, dia sebenarnya, dia bersamaku di kamar saya. Saat Musyaolan mendekati akhir pernyataannya, suaranya menjadi lemah seperti nyamuk saat dia sangat menggantung kepalanya, tidak berani melakukan kontak mata dengan orang lain. Dari sudut pandang orang lain, itu hanya memalukan seorang gadis. Tapi Yun Che tahu itu karena dia baru saja mengatakan kebohongan yang begitu besar meskipun dia tidak pandai berbohong. Meskipun demikian, Musyaolan yang tidak bersalah telah benar-benar membela dirinya pada saat yang kritis. Dia tidak ragu-ragu untuk berbohong dan membuang kemurniannya untuk melindunginya. Perlakuannya yang suka padanya selama ini memang tidak sia-sia. Kata-kata Musyaolan menyebabkan semua orang tiba-tiba menjadi bingung. Adapun situ Xion Ying, dia tertegun pada awalnya, tetapi kemudian, jejak kegembiraan yang ekstrim muncul di matanya karena dia hampir tidak dapat mencegah dirinya melompat dengan gembira. Dia buru-buru berjalan ke depan saat dia berkata dengan malu-malu, ini. Kaisar Angin Es, para tamu terhormat, dalam semua kejujuran, Yun muda dan putri saya, sejak dulu. Ah, keduanya sangat bersemangat satu sama lain, dan itu adalah mengapa mereka berdua memutuskan untuk bergabung bersama. Hanya saja, putriku hanyalah murid Ice Phoenix Palace. Statusnya tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan Yang Yun. Selain itu, setelah Raja Realem King bertunangan dengan Preveik Sui dengan Yang Yun, semakin sulit bagi mereka untuk membicarakan masalah ini. Jadi, tapi sekarang seperti ini, semua yang tidak bisa dikatakan telah dikatakan. Sebelumnya, Yang Yun memang berada di kamar putri saya. Ini, saya harap semua orang di sini akan menganggapnya serius. Petik 2. Dengan statusnya sebagai penguasa wilayah independen, Situ Siong yang secara alami tidak bersalah dan segan musyaolan. Nada suaranya, ekspresinya, dan bahkan sorot matanya sangat alami ketika dia menggunakan kata-kata yang digunakan dengan sempurna dalam urutan yang benar dengan logika yang benar. Itu memang sempurna. Saat kata-kata ini berakhir, ekspresi semua orang menjadi ambigu. Bagaimanapun, kekuatan mendalam Yunce memang ditanggul pertama dari alam asal surgawi. Ini adalah sesuatu yang mereka semua tahu. Adapun Muhanyi, dia berada di tingkat kelima dari alam kesusahan surgawi. Meskipun Yunce telah menjadi murid langsung, itu hanya karena bakat bawaannya yang luar biasa yang melampaui Muhanyi. Jika keduanya benar-benar bertarung, bahkan jika ada seratus darinya, dia masih tidak akan cocok untuk Muhanyi. Jadi, bagaimana Yunce mungkin membunuh Muhanyi? Dan berdasarkan situasinya, itu harus dilakukan sendiri. Dengan demikian, sulit bagi mereka untuk mempercayai klaim Feng Huita bahwa Yunce adalah orang yang membunuh Muhanyi. Bagi mereka, itu tidak lebih dari spekulasi liar. Sebaliknya, penjelasan situ Xionying jauh lebih masuk akal. Awalnya, banyak dari mereka yang bertanya-tanya mengapa Yunce, dengan status murid langsungnya yang sangat tinggi, akan membawa seorang gadis bersamanya ketika mengunjungi Icewind Empire. Bagi keduanya untuk menjalin hubungan akan sangat masuk akal. Sekarang juga jauh lebih masuk akal mengapa Yunce tidak akan membiarkan orang lain mengikutinya ketika meninggalkan Istana Ice Maiden satu jam sebelumnya. Jika ini masalahnya, tindakannya memang masuk akal. Jadi seperti ini, Regen Lord Situ, Selamat, seorang pria parubaya, yang paling dekat dengan Situ Xiong Yang, berseru, wajah mereka penuh dengki. Putri seseorang yang mampu menarik murid langsung Raja Agung Realem memang luar biasa. Seolah-olah kebajikan yang terakumulasi selama 18 generasi leluhur telah membuahkan hasil. Ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Situ Xiong Yang buru-buru melambaikan tangannya, tetapi ekspresi wajahnya sudah mekar menjadi penuh sukacita. Mereka berdua masih muda, mereka benar di masa jayanya. Jadi, itu wajar, alami saja. Orang yang berbicara kali ini telah berbicara sangat keras dengan Situ Xiong Yang pada hari sebelumnya, tetapi sekarang, suara mereka berisi beberapa kekecewaan. Ah, ini bukan tempatku untuk mengarahkan putriku, itu bukan tempatku. Pada akhirnya, meskipun aku membesarkannya, dia akan selalu menjadi milik orang lain. Lupakan saja, biarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Ekspresi ketidakberdayaan muncul di wajah Situ Xiong Yang. Lihat, seperti yang kukatakan, bagaimana mungkin seseorang seperti Siryun bisa melakukan hal jahat seperti itu. Jadi seperti ini, es angin kaisar, saya percaya bahwa pencuri itu masih belum melarikan diri dari kota kekaisaran. Kita harus segera mengunci kota dan mencarinya. Petik 2. Kepala Musiaolan masih tergantung rendah saat ini saat dia merobek dan memutar pakaiannya dengan jari-jarinya. Eh, ada sesuatu di tangan pangeran ke-13. Penatuayan, yang masih mengamati mayat Muhanyi, tiba-tiba mengerutkan alisnya saat dia dengan cepat mengambil tangan kiri Muhanyi. Digenggam di tengah-tengah lima jari yang benar-benar cacat adalah sepotong sutra putih pendek. Penatuayan dengan hati-hati mengambil sepotong sutra pendek dari dalam jari Muhanyi. Itu sekitar 3 inci, dan disulam dengan gambar yang indah dari Ice Phoenix. Dari sobekan di pinggiran bawah, jelas bahwa ia telah terkoyak dengan paksa, dan dari warnanya, itu belum terkoyak lama. Setelah melihat potongan sutra ini, tatapan Yunce bergerak saat dia dengan cepat melirik ke tangan kanannya. Ini adalah, bagian dari lengan seragam Divine Ice Phoenix Sec. Selain itu, jelas bahwa itu baru saja ditipu. Ketika Penatuayan selesai berbicara, pandangannya berbalik, seperti yang dilakukan orang lain, dan tanpa sadar memandang Yunce. Beberapa saat kemudian, murid-murid semua orang di sana secara bersamaan berkontraksi seolah-olah mereka telah ditusuk oleh jarum tipis. Lengan sutra berwarna salju yang menutupi lengan kirinya baik-baik saja, tetapi di atas lengan kanannya. Tidak ada hadiah lengan. Memang, hanya ada air mata segar. Petik dua tanda seru. Akeong tanda pagar persen, kutukan yang tak terhitung mengalir di benak Yunce. Begitu dia melihat lengan itu, dia menyadari bahwa itu memang miliknya. Namun, itu sama sekali tidak dirobek oleh Muhanyi. Menjadi jelas bahwa orang lain telah berhasil melepaskannya dari tubuhnya. Dan mereka telah melakukannya sementara tetap benar-benar tidak terdeteksi. Ini ratusan kali lebih sulit daripada membunuhnya secara diam-diam. Detak jantung Yunce mulai berdetak lebih cepat saat dia menghirup udara dingin melalui giginya. Jelas bahwa orang yang berhasil diam-diam mengambil mayat Muhanyi dari tepat di bawah hidungnya adalah orang yang sama yang merobek lengan sutra di lengan kanannya. Yang adalah orang yang menakutkan ini yang bersembunyi di dalam bayang-bayang, dan mengapa apakah mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Agar mayat Muhanyi ditemukan begitu cepat sehingga kecurigaan semua orang diarahkan kepadanya, dan untuk kemudian menggunakan lengan itu sebagai bukti yang tak terbantahkan, jelas bahwa orang itu ingin membingkai dirinya. Namun, jika orang itu benar-benar ingin mencelakakannya, maka mereka akan mengambil nyawanya dengan kekuatan mengerikan yang menyebabkannya bergidik. Dia akan lebih mati daripada mati tanpa jejak sedikitpun tertinggal. Jadi mengapa mereka pergi ke masalah begitu banyak? Lengan dipegang dalam tangan Muhanyi dan air mata pada pakaian berwarna salju Yun Che menyebabkan seluruh halaman tiba-tiba menjadi sunyi saat semua orang membuat koneksi yang jelas. Tidak ada yang berani berbicara. Ada pun si tu Siong Yang, yang begitu penuh sukacita, wajahnya segera menegang. Murid musyaolan melebar saat dia menatap ke depan dan jatuh kesok dan panik. Yun muda, Feng Huita mengambil sepotong kain dari penatuaian, kedua tangan dan suaranya bergetar keras ketika dia berkata, kamu adalah murid langsung dari Raja Realemgrid. Status Anda sangat dihormati dan tak tertandingi. Angin esku memandangmu sebagai tamu terhormat, dan bahkan tidak berani sedikitpun mengabaikanmu dalam perawatanmu. Hanyi memperlakukan Anda dengan lebih hormat, dan ketika berbicara tentang Anda, itu selalu penuh dengan pujian. Di mana angin esku menyinggungmu. Kesalahan seperti apa yang tidak termaafkan yang dilakukan Hanyi saya. Agar kau membunuhnya dengan tegas. Petik 2 Pada awalnya, suara Feng Huita masih cukup terkendali, tetapi menjelang akhir, dia tidak bisa membantu ketika dia mulai berteriak serak. Ketika dia tenang, dia secara alami tidak berani bertindak tidak sopan terhadap Yun Che. Tetapi dihadapkan dengan kematian putranya yang paling disayangi dan hilangnya halidom negaranya dari tepat di bawah hidungnya, dia benar-benar kehilangan alasannya. Sebenarnya, itu tidak sepenuhnya mustahil bahwa dia, dalam keadaan kemarahan, kesedihan, dan depresi saat ini, akan secara langsung berusaha untuk membunuh Yun Che. Meskipun konsekuensi dari tindakan seperti itu akan sangat tragis dan kemungkinan akan mengakibatkan kehancuran total kekaisaran angin es, dia masih bisa mati sebagai ayah yang bahagia. Jika Feng Huita benar-benar kehilangan kendali karena marah dan memilih opsi yang terakhir, maka kemungkinan para tamu yang hadir di halaman juga akan terlibat. Ini menyebabkan banyak orang yang hadir merasa takut. Situ Siong yang buru-buru melangkah maju sambil berkata, Icewind Emperor, tolong tenang dulu. Ada banyak kekurangan dalam alur cerita ini. Jangan lupa bahwa Yun Yun tidak mungkin membunuh Pangeran Hanyi dengan kekuatannya saat ini. Adapun lengan baju itu, jika robek, bagaimana mungkin Yun Yun sendiri tidak menyadarinya. Selain itu, jika Pangeran Hanyi memiliki kekuatan untuk merobek lengan baju, mengapa dia tidak mencoba dan berteriak minta tolong? Juga, itu hanya lengan-lengan kanan, dan diam. Suara Situ Siong yang terganggu oleh raungan yang sangat serak ketika ekspresi yang sangat menakutkan dan tampak garang muncul di wajah Feng Huita. Hanya karena dia adalah murid langsung Raja Realem Besar, dia bisa membunuh siapapun yang dia inginkan. Hanya karena statusnya, kalian semua rela melupakan moral dan hukum paling dasar. Petik 2 Keadaan menakutkan Feng Huita saat ini menyebabkan Situ Siong yang dengan cepat menarik diri dan tidak berani berbicara sepatah katapun. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu membelaku lagi. Sekarang setelah masalah ini mencapai titik ini, Yun Che sebenarnya sudah tenang saat dia dengan acuh-ta'acuh berkata, Aku akan dengan murah hati mengaku. Mu Hanyi memang terbunuh oleh saya. Kata-katanya mengejutkan semua orang ketika ekspresi terkejut muncul di wajah semua orang. Bahkan dengan bukti yang tak terbantahkan, itu masih masalah yang sama sekali berbeda baginya untuk mengaku secara pribadi oleh dirinya sendiri. Yun Che, Feng Huita mengambil langkah ke depan saat dia mengulurkan tangan dengan gemetar, Kita bukan orang bodoh. Dari awal, kami merasa ada sesuatu yang salah. Itu hanya masalah kecil dari hari ulang tahun yang satu ini, bagaimana mungkin memenuhi syarat untuk mengirim Raja Realem Great King mengirimkan ucapan selamat kepadanya. Jadi, jadi awalnya, jadi awalnya itu untuk mengambil halidom Ais Winku. Ha? Hahaha, Feng Huita tertawa terbahak-bahak, tetapi tawanya bukan sukacita, tetapi kesengsaraan. Jika Raja Alam Agung baru saja mengatakannya, atau jika bahkan Anda baru saja mengatakannya, maka, meskipun itu adalah halidom kami, negara kami tidak akan berani untuk tidak memberikannya kepada Anda. Kami tidak memiliki kualifikasi untuk menolak permintaan. Hanyi diam-diam membawa Anda ke dalam bendahara karena dia tahu bahwa kita akan memiliki pikiran yang sama dan takut kita menjadi malu. Itu sebabnya dia melakukannya sendiri. Tetapi kamu, Anda menerima halidom? Tetapi mengapa Anda harus pergi dan membunuh Hanyi? Mengapa? Berikan alasan ini. Alasan. Ayah kerajaan, Feng Hangeburu-buru pindah untuk mengangkat ayahnya. Feng Huita saat ini bernapas sangat berat, tubuhnya diambang kehancuran, aura di sekeliling tubuhnya menjadi sangat kacau. Jika dia tiba-tiba menyerang Yunce, tidak ada yang akan terkejut. Yunce, ah, apa yang terjadi? Musiaolan dengan ketakutan berdiri di sebelah Yunce. Dengan status Yunce, dia memang bisa pergi kemanapun dia inginkan di Realem Song Salju. Tetapi sekarang, mereka terisolasi dan tidak berdaya di markas musuh. Selain itu, Feng Huita sudah benar-benar kehilangan kendali emosinya. Dibandingkan dengan Feng Huita yang benar-benar gila, Yunce tenang saat dia mencibir, karena kamu ingin tahu dengan sangat buruk, maka aku akan memberitahumu. Saya hanya berharap begitu Anda tahu. Anda tidak akan menyesal. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda.